Ya boleh Milva Yetri Hadir Pak Rahmat Al Hakim Terus Mencek saja ini ya Realin Karatri Hadir Pak Dari UMK Kemudian Wiesang Deni Hadir Pak Pak Yudi Setiawan Hadir Pak Jaina Labidin Sudah genep ya 12 sekarang sudah masuk Baik kita mulai Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Wr. Wb Ya selamat siang dan salam sejahtera Masuk pada acara yang Bagian akhir ya Mikro teaching, mikro kecil teaching mengajar Mengajar diperkecil Diperkecil waktunya Diperkecil materinya Diperkecil Pesertanya Sudah tahu Bapak Ibu tugasnya Harus menampilkan Bapak Ibu yang mengajar Praktek mengajar Menampilkan Keterampilan Ada beberapa Keterampilan yang diminta oleh Panitia Pertama Keterampilan dasar Membuka dan menutup pelajaran Membuka Menutup pelajaran Pedumannya adalah Buku 1.16 Praktek mengajar Nanti sambil melihat itu Sudah diberitahu ya Keterampilan Membuka Menutup pelajaran Satu Yang kedua Nanti dosen yang kedua Menjelaskan Mengurekan Menerangkan Jadi membuat jelas Bukan membuat Tidak ceto Tapi menjelaskan Yang ketiga adalah Bertanya Keterampilan bertanya Bertanya Dasar Maupun bertanya Pelacak lanjut Sudah diberi penjelasan Tentang Aspek itu Semuanya Kemudian yang berikutnya Memberi penguatan Nah ini yang Suka ini tadi Sudah dimulai Sudah Memberikan Reimposment Penguatan Kemudian mengadakan Variasi Dari satu cara Dengan cara yang lain Metode yang satu Dengan metode yang lain Dari posisi Nah ini kan tidak ada Posisi ya nanti Bagaimana caranya Mengadakan variasi Kemudian yang Jadi dosen Dosen satu Dengan keterampilan Membuka Menutup pelajaran D1 Nomor urut 11 Pak Bianto Kemudian Pengamat satu Nomor 12 Pak Brian Setiadi Kemudian dosen 2 Nomor urut 23 D2 Pak Gustaf Dengan Keterampilan dasar Menjelaskan Pengamatnya adalah P2 nya Pak nomor 24 Pak Ignatius Bias Gitu ya Kemudian dosen yang ketiga Nomor urut 35 Pak Muhammad Shawqi Haris Dengan keterampilan dasar Yang ditampilkan adalah Kemampuan bertanya Keterampilan dasar Bertanya Baik bertanya dasar Maupun bertanya Lanjut Kemudian pengamat yang ketiga Yalah Pak siapa ini Pak Pak Bu Milva Ya Pak Milva Y3 Nomor urut 36 Pengamat yang terkait dengan Keterampilan dasar Mengajar Tiga Yaitu bertanya Kemudian Untuk dosen yang keempat Dengan keterampilan dasar Memberi penguatan Sesuai panitia Ini dibalik Bukan diurutkan Untuk Realin Denning Karatri Sedangkan pengamatnya adalah Pak Rahmat Al Hakim Nomor 46 Bu Karatri Nomor 47 Kemudian Dosen yang kelima Yaitu nomor urut 57 Pak Yudi Setiawan Sedangkan pengamatnya Pengamat yang kelima Jainal Abidin Keterampilan yang digunakan adalah Mengadakan variasi Kemudian ada yang menjadi Mahasiswa Terus-menerus Ini kebetulan Pak Wisang Deni Dan yang lainnya Kalau tidak diberi tugas dosen Atau pengamat Berarti bertindak sebagai Mahasiswa Nanti memberikan masukan Dan Memberikan Ya istilahnya apa Perbaikan Revisi dan seterusnya Kepada kawan Demi perbaikan Semuanya sudah baik Tapi lebih baik Kalau ada yang mengingatkan Diberi waktu Masing-masing nanti Berarti sudah disiapkan Yaitu 20 menit 20 menit itu Berarti menit ke 15 Nanti saya beritahu Saya yang ngatur Waktunya ya Itu Kalian Jam saya Enggak di dekat saya Sebentar Nanti saya ambil Sebentar ya Jadi 15 menit Waktu yang diperlukan Untuk penyajian Kemudian kurang 5 menit Saya beritahu Waktu tinggal 5 menit Lalu Bapak-Ibu yang bertugas Mengajar Praktek Lalu mulai Menyimpulkan Closing Kemudian nanti Pengamat Kami beri kesempatan Pertama Untuk memberikan Masukan Dan nanti Kami menunjuk Mahasiswa Untuk juga memberikan Pengamatan Hasil pengamatan Gitu ya Silas Bapak-Ibu Pak maaf Ini saya Agak nge-lag Zoom saya Boleh tahu Saya dapat Kebagian Peran apa Pak Mohon maaf Yudi Pak Nomor 5 Pak Pak Yudi Dosen kelima Pak Dosen terakhir nanti Itu bagian apa Pak Mohon maaf Bagiannya Memberikan Variasi Mengadakan variasi Oke baik Siap-siap Mengadakan variasi Mungkin posisi Mungkin suara Lemah lembut Dan seterusnya Berbagai metode Digunakan Dan insya Allah Itu semuanya Digunakan Baik Kalau begitu Untuk efisiensi Waktu Tidak menyingkat Waktu Waktu tidak bisa Disingkat Tapi kita manfaatkan Dengan baik Untuk efisiensi Waktu Kita manfaatkan Pada kesempatan Pertama Pak Dianto Untuk jadi Dosen Dengan Dari Sekolah Tinggi Padi Sekolah Tinggi Teknologi Padi Tentang Apa Bapak Pak Bianto Membuka Dan Menutup Pelajaran Kemudian Pengamatnya Pak Dian Dari Gombong Untuk Memberikan Masukan Dari segi Menutup Membuka Pelajaran Kemudian Yang lain-lain Bebas Memberi komentar Yaitu Keterampilan Mengajar Pada umumnya Boleh Memberikan Komentar Tapi Jangan Banyak Mungkin Dua Atau Tiga Saja Mengerti Pak Selamat Selamat pagi Semuanya Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dalam hal ini Saya Mengajar Di Mata Guliah Dasar Jaringan Komputer Nah Sebelumnya Saya Akan Memperkenalkan Mengenai RPP Yang Akan Dipelajari Kedepannya Ya Untuk Beberapa Materi Yang Akan Dipelajari Di Antaranya Adalah Mengenai Subnetting Kemudian Macam Tingkatan Jaringan Komputer Nah Dalam hal ini Nanti Diharapkan Itu Bapak Ibu Paham Mengenai Apa itu Subnetting Dan Kegunaannya Nah Untuk Subnetting Sedikit Nanti Yang Akan Kita Gunakan Adalah Mengenai Pengalamatan IP Versi 4 Ya Mungkin Ada Apa Bapak Ibu Dalam Keseharian Mungkin Dalam Apa Menggunakan Komputer Ya Itu Mungkin Bagaimana Bisa Berkomunikasi Antara Komputer Satu Dengan Komputer Yang Lain Itu Nanti Akan Kita Pelajari Dalam Hal Ini Nah Setelah Ini Saya Perkenalkan Beberapa Slad Yang Akan Kita Bahas Untuk Mata Kuliah Ini Nanti Nah Ada Beberapa Prosentase Penilaian Yang Akan Kita Setakati Nantinya Yang Pertama Adalah Kehadiran 10% Kemudian Tugas 15% Kuis 10% Kemudian Mid 25% Kemudian Untuk Wasnya Adalah 40% Tujuan Pembelajaran Ini Diharapkan Mahasiswa Mampu Memahami Dan Menerapkan Pengalamatan IP Pada Jaringan Komputer Yang Kedua Adalah Mahasiswa Mampu Membedakan Jaringan Komputer Berdasarkan Levelnya Dan Yang Ketiga Adalah Mahasiswa Bisa Melakukan Penghitungan IP Pada Jaringan Komputer Mengenai Topik Pembahasan Definisi Pengalamatan Jaringan Komputer Pertama Kemudian Yang Kedua Yaitu Pembagian IP Adres Berdasarkan Akses Oleh Yang Dilakukan Oleh Klien Yang Ketiga Pembagian Jaringan Berdasarkan Levelnya Termasuk Di Dalamnya Itu Nanti Ada Jaringan Hierarchical Jaringan Horizontal Dan Sebagainya Kemudian Yang Keempat Adalah IP Public Dan Private Berikutnya Yaitu Bagian Dari IP Versi Terus Subnetting Dan Yang Terakhir Adalah Pengujian Subnetting Dengan Simulator Aplikasi Paket Dresor Ya Itu mungkin Beberapa Yang Akan Kita Belajari Kedepannya Ya Itu Bapak Izin Tadi Layarnya Tidak Bergerak Layarnya Tidak Bergerak Di Tampilan Layar Saya Cuman Ada Microsoft Word Untuk Kegiatan Pembelajaran Saja Baik Coba Saya Stop Share Dulu Ya Pak Gak Tau Bapak Ibu Yang Lain Sama Pak Gak Ya Sama Pak Kelihatan Kegiatan Pembelajaran Ya Baik Ya Untuk Ini sudah Bisa Bapak Ibu Sambun Pak Sudah Ya Terima kasih Mungkin Ada Beberapa Ini Saya ulangi Sebentar ya Pak Untuk Persentase Penilaian Yang Pertama Yaitu Kehadiran 10% Yang Kedua Tugas Menai Tugas 15% Yang Ketiga Quiz Tanya Jawab Yang Empat Yaitu Mid Mid semester Yaitu 25% Dan Yang Terakhir Yaitu Penilaian Was Sebanyak 40% Nah Untuk Tujuan Pembelajaran Yang Akan Kita Belajari Kita Tanya Yaitu Yang Pertama Mahasiswa Mampu Memahami Dan Menerapkan Pengalamatan IP Pada Jaringan Komputer Jadi Bagaimana Komputer Itu Akan Bisa Berinteraksi Yaitu Berdasarkan Pengalamatan A IP Yang Kedua Yaitu Mahasiswa Mampu Membedakan Jaringan Komputer Berdasarkan Level Bisa Diikuti Bapak Ibu Kemudian Yang Terakhir Adalah Mahasiswa Melakukan Penghitungan IP Pada Jaringan Komputer Jadi Di Komputer Itu Ada Penomeran Nah Bagaimana Kita Bisa Melakukan Penghitungan Agar Antarkomputer Itu Bisa Saling Komunikasi Sesuai Dengan IP Yang Benar Ya Berikutnya Mengenai Topik Pembahasannya Yang Pertama Definisi Pengalamatan Jaringan Komputer Jadi Definisinya Itu Bagaimana Pengalamatan Komputer Itu Yang Kedua Adalah Pembagian IP Address Berdasarkan Akses Yang Diakses Oleh Pengguna Yang Ketiga Pembagian Jaringan Berdasarkan Level Termasuk Di Dalamnya Itu Ada Jaringan Tira Radikal Dan Jaringan Beri Horizontal Seterusnya Adalah Pengenalan IP Public Dan IP Private Nah Ini Nanti Biasanya Digunakan Untuk Penggunaan Akses IP Dari Jaringan Public Maupun Private Kemudian Yang Kelima Bagian Bagian Dari IP Versi Versi 4 Dan Yang Kenap Yaitu Subnetting Nah Subnetting Ini Nanti Kita Belajar Bagaimana Menghitung IP Secara Benar Kemudian Dan Yang Terakhir Menguji Subnetting Dari Dengan Simulator Packet Tracer Dari Hasil Perhitungan Itu Apakah Sudah Benar Atau Belum Itu Bisa Kita Uji Dengan Alat Simulator Tersebut Nah Mungkin Bapak Ibu Itu Beberapa Hal Yang Perlu Saya Jelatkan Sebelum Kita Mulai Proses Pembelajaran Di Pertemuan Pengalamatan Jaringan Computer Ini Mungkin Sebelumnya Ada Yang Ditanyakan Bagaimana Bapak Ibu Sudah Cukup Jelas Cukup Ya Bapak Cukup Ijin Bertanya Pak Ya Bapak Silahkan Dengan Kontrak Pembelajaran Tadi Ada Toleransi Terlambat Gak Ada Pak Jadi Kalau Misalkan Nanti Ada Keterlambatan Mengenai Pengumpulan Tugas Tugas Atau Ada Hal-hal Yang Sifatnya Itu Nanti Apa Bisa Ini Terlambat Dalam Mengumpulkan Tugas Ya Itu Bisa Dikonfirmasi Langsung Ke Sayangat Tendak Pak Itu Bapak Ya Pak Terima Kasih Pak Ya Mungkin Ada Hal-hal Yang Perlu Ditanyakan Sebelumnya Tidak Ada Pak Cukup Ya Cukup Pak Terima Kasih Mungkin Sudah Cukup Pak Baru Sepuluh Menit Pak Oh Ya Penutup Langsung Ini Pak Sepuluh Menit Oh 15 20 Menit Loh Pak Jantinya Tidak Apa-apa Kalau Memang Sedih Rasa Cukup Tidak Tidak Apa-apa Ini Langsung Penutup Pak Ya Baru 12 Menit Dari 20 Menit Yang Diperjanjikan Yang Dikeruntukkan Berarti Ini Langsung Penutup Masuk Materi Masuk Materi Sebenarnya Nah Yang Pertama Yaitu Mengenai Definisi Pengalamatan Jaringan Merupakan Suatu Medode Pengalamatan IP Yang Bertujuan Untuk Mengatur Alamat Suatu Komputer Yang Terhubung Dalam Jaringan Lokal Maupun Lokal Jadi Antarkomputer Itu Bisa Komunikasi Satu Sama Lain Itu Berdasarkan Penomera Sama Halnya Kita Ingin Menelpon Teman Kita Pasti Kita Untuk Menelpon Atau Menghubungi Teman Kita Itu Berdasarkan Nomor Jadi Tidak Jauh Beda Seperti Kita Menggunakan Nomor HP Kemudian Untuk Macam Macam Pengalamatan IP Address Yaitu Berdasarkan Akses Yang Pertama Yaitu IP Private IP Private Itu Adalah IP Address Yang Digunakan Untuk Linkup Internet Intranet Post Yang Menggunakan IP Private Hanya Bisa Diakses Di Linkup Intranet Saja Jadi Bersifat Lokal Jadi Tidak Bisa Diakses Dari Jaringan Luar Itu Kemudian Untuk IP Public IP Address Yang Digunakan Untuk Linkup Internet Post Yang Menggunakan IP Public Dapat Diakses Oleh Seluruh User Yang Terhubung Dengan Internet Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Jadi Ini Sifatnya Itu Public Bisa Diakses Dari Manapun Selama Kita Terhubung Dengan Koneksi Internet Itu Bedanya IP Private Dan IP Public Jadi Kalau Private Itu Tidak Bisa Diakses Dari Luar Tapi Untuk Yang Public Itu Bisa Diakses Dari Jaringan Selama Kita Terhubung Dengan Internet Mau Kita Berada Di Luar Negeri Dalam Negeri Itu Kita Bisa Mengakses Ini Perbedaan IP Private Dan IP Public Kemudian Untuk Jaringan Virartical Nah Ini Tadi Ya Pembagian Berdasarkan Levelnya Nah Sekarang Ada Jaringan Virartical Jaringan Virartical Yaitu Adalah Jaringan Yang Tertingkat Yang Merupakan Jaringan Terkoneksi Dengan Level-Level Yang Lain Jadi Disini Kalau Saya Tunjukkan Pada Gambar Ini Yaitu Disini Keterhubungan Yang Antar Level Antar Segmen Jadi Disini Router Yang Merupakan Sebagai Translator Atau Sebagai Pendukung Antar Jaringan Yang Berbeda Segmen Jadi Ibaratnya Contohnya Kita Mengakses Server Google Server Youtube Dimana IP Pada Server Google Dengan Jaringan Kita Itu Berbeda Segmen Untuk Contoh Untuk Jaringan Virartical Kemudian Untuk Jaringan Yang Horizontal Yaitu Suatu Komunikasi Jaringan Yang Satu Level Mana Komunikasinya Itu Yaitu Dalam Satu Segmen Saja Jadi Disini Kalau Kita Lihat Pada Gambar Itu Adalah Yang Dalam Komunikasi Dalam Satu Kotak Saja Jadi Antara Bos Satu Dengan Bos Yang Lain Itu Hanya Berbeda Sedangkan Untuk Network ID Itu Sama Level Contohnya Kita Berkomunikasi Dengan Komputer Yang Terhubung Dengan Komputer Yang Ada Di Samping Kita Tidak Melewati Router Jadi Kalau Jaringan Horizontal Dan Jaringan Hierarkical Kalau Hierarkical Komunikasinya Melewati Router Sehingga Pengalamatan IP Itu Berbeda Segmen Sedangkan Yang Horizontal Itu Adalah Komunikasi Dimana IP Itu Yang Satu Satu Segmen Jadi Tidak Melewati Router Cukup Hanya Melewati Sweet Hub Saja Itu Bapak Ibu Sampai Sini Saya Teruskan Lima Menit Selesai Ayo Maaf Bapak Closing Closing Demikian Bapak Ibu Yang Saya Sampaikan Dalam Perkuliahan Kali Ini Sebelum Dan Sesudahnya Apabila Ada Saya Mohon Maaf Mungkin Untuk Beberapa Materi Yang Akan Kita Lanjutkan Di Pertemuan Berikutnya Yaitu Mengenai Penghitungan IP Berarti Itu Bapak Ibu Mungkin Ada Beberapa Pertanyaan Ada Pak Dosen Saya Mau Bertanya Ya Silahkan Ini Materi kita Ini Nanti Ada Materi Lanjutannya Enggak Pak Soalnya Ada 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 Yaitu Tadi Mengenai Penghitungan IP Subneting Ini Tadi Kan Kita Baru Sampai Materi Apa Perbedaan Jaringan 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 Horizontal Berdasarkan Akses Apa Tabelnya Oh Ya Untuk Yang Penghitungan Pengalamatan IP Kita Lantikan Di Pertemuan Minggu Depan Praktiknya Kapan Pak Kira-kira Karena Saya Dan Teman-teman Ini Rencananya Ingin Segera Untuk Praktiknya Kalau Yang Kayak Gini Lebih Enak Praktik Ini Baru Dasar Pak Nanti Untuk Praktiknya Setelah Kita Melakukan Penghitungan Jadi Setelah Kita Tahu Bagaimana Menghitung Pengalamatan IP Secara Benar Nanti Kita Uji Dengan Aplikasi Simulator Jadi Ternyata Bisa Segmen Bisa Berkomunikasi Bisa Berkomunikasi Atau Tidak Terima kasih Bapak Untuk Kesimpulannya Adalah Untuk Komunikasi Komputer Itu Menggunakan Penomeran Yang disebut Dengan Pengalamatan IP Jadi Untuk Penjelasan Hari ini Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Oke Bapak Bapak Ibu Sekalian Mbak Mas Dan Tiba Menuju Untuk Penutupannya Kemudian Mengevaluasi Silahkan Mas Mas Brian Ya Mas Brian Terkait Membuka Membuka dan Menutup Kalau Dari Saya Pribadi Pandangan Saya Sesuai Dengan Apa Yang ada Dalam Yang ada Disini Untuk Pembukaan Itu Sudah Cukup Menarik Menariknya Itu Karena Ada Penjelasannya Terkait Pembelajaran Dan sebagainya Ada gambar Gambarnya Juga Kalau disini Kan diminta Ada Gambar Skema Dan sebagainya Terus Kalau Yang Jadi Apa Namanya Jadi Komentar Saya Yang Untuk Membuka Dan Menutup Itu Ada Di Bagian Penutup Di Situ Bapak Tidak Apa Namanya Kurang Memberikan Apa Namanya Kayak Motivasi Penutup Kayak Memberikan Semangat Gairah Pada Mahasiswa Itu Biar Bisa Ingin Bertemu Lagi Sama Bapak Mungkin Kira-kira Seperti Itu Mohon Maaf Senior Terima Terima Kasih Pak Cukup Cukup Kita minta Bantuan Mahasiswa Yang Lain Untuk Memberikan Masukan Apapun Komentarnya Saya Yang Munjuk Saja Kalau Kesempatan Mahasiswa Yang Untuk Mahasiswa Lima Tadi Meskan Genim nanti khusus untuk di lima tetapi saya minta bantuan untuk di satu juga gitu ya, Mas Wisanggeni ayo ya Pak, sedikit memberikan komentar Pak untuk Pak Bianto saya rasa mungkin saat mengajar harus ditambahkan sedikit humor Pak, biar enggak ngantuki gitu loh Pak nanti tau tau lagi dijelasin tiba-tiba saya merenggak bahaya lagi serius ya Pak ya cuman satu komentarnya kalau saya itu aja Pak Wisang kalau saya sih kalau saya sih komentarnya itu aja Pak untuk menarik perhatian mahasiswa biasanya saya lebih suka bercanda gitu Pak ya terima kasih Pak ya kita minta bantuan masih ada lagi silahkan kalau ada yang lain mahasiswa yang lain apa saya tunjuk lagi saya Pak ya monggo jadi nanti kalau menurut saya sih depannya yang dosen-dosen yang lain maksudnya yang dosen 2, 3, 4 ketika manggil kita enggak usah pakai Pak sama Mbak aja kayak mahasiswa aja manggil silahkan atau Brian karena kalau kesannya panggil Pak itu mahasiswa aja tuh tua banget iya Pak betul kalau saya masih cocok Pak mungkin langsung panggil lama kayaknya enggak apa-apa kali ya biar lebih kayak mahasiswa banget gitu loh tapi kalau saya komen tadi sudah menarik ya karena saya tertarik dengan materinya cuma mungkin ada beberapa aspek yang mungkin saya juga belum mendapat intinya seperti itu tapi ya overall saya rasa bagus tercukup terima kasih ya satu lagi dari Mbak Milta ya terima kasih Pak seperti yang melanjutkan sebenarnya dari pengamatan tadi memang sepertinya sudah kalau untuk langsung ke materi tadi sampai keasikan Bapaknya sampai keasikan tapi mahasiswanya masih yang mana nih ya kalau saya kebetulan kurang paham untuk materinya Pak jadi Bapaknya keasikan tapi mahasiswanya mungkin belum tertarik ke situ tapi tapi karena Bapak sebenarnya menjelaskannya sesuai urutan mungkin itulah yang bisa mahasiswanya memperhatikan tapi dari semuanya Bapak sudah menjelaskan apa tujuannya capaiannya saya rasa sudah sudah bagus Pak dari punya saya mungkin ya terima kasih ya terima kasih Pak ya Pak oke terima kasih catatan yang ada pada saya gitu ya muncul Pak Mas Bianto ya ya Pak oke untuk yang lain juga diminta untuk tadi apa praktik yang baik ketika membuka dan menutup pelajaran membuka menutup supaya menarikkan itu jadi kalau komentar menarik perhatian di awal tadi kurang menarik gitu ya langsung ke materi gitu ya langsung ke materi gitu ya dan ya memang baru pertama gitu ya jadi kurang longgar untuk acara pembukaannya tadi ya kurang membuka pelajaran tiba-tiba langsung ke materi tidak tidak ya enggak apa-apa memang pertama gitu ya tapi untuk diketahui saja gitu ya dan kalau saya yakin kalau sudah mengajar betulan itu tidak seperti itu ya ini jadi harapannya ketika membuka dan itu slow gitu ya tapi ada rasa menarik ketertarikan gitu ya menyampaikan banyaknya S2 Pak jadi grogi Pak kemudian ini tadi langsung matuk matahari kurang memberi kalah kemudian ya mohon betul apa yang disampaikan tadi jangan sebut bapak ibu ya tapi ya saudara mahasiswa gitu ya itu lebih akrab gitu seakan-akan yang dihadapi adalah betul-betul mahasiswa kan tidak kita panggil bapak ibu kecuali kelas-kelas apa magister yang sudah tua-tua itu kelas estelul itu lain lagi itu pun kadang-kadang menyebutnya masih saudara ini supaya menambah keakrapan gitu ya pertama tadi dikacaukan juga yang muncul adalah wet bukan PPT-nya gitu ya sehingga tadi dikomentari gitu yang muncul itu kemudian ketika ketika menyampaikan tujuan itu juga apa istilahnya itu supaya lebih lebih sistematik gitu ya tadi sudah oke ya tetapi ada kalimat-kalimat yang bagi saya kurang pas misalnya memahami jadi memahami itu tidak bisa digunakan ya karena memahami itu sulit untuk diukur tadi misalnya apa memahami dan menerapkan langsung saja memahami dihilangkan langsung menerapkan titik-titik kan itu ya kalau menerapkan kan berarti mengaplikasikan berarti bisa bisa diukur gitu ya jadi tujuan pembelajaran kemampuan akhir pembelajaran itu kalimat-kalimat yang operasional kalau memahami itu bahasa pidato ya paham itu kayak apa pahamnya enggak bisa diukur gitu ya jadi itu dan menutup menutupnya mesinnya tadi ya mengulas sedikit sudah ada karena terbatasan waktu ya kemudian juga minta umpan balik tadi tanya jawab dari mahasiswa sudah ada gitu ya kemudian juga mungkin apa istilahnya diberikan pertanyaan supaya lebih menarik sebagai rangkumannya tapi sudah ada tadi untuk apa mengungkap kembali saya yakin nanti akan lebih baik lagi gitu lah dalam praktek mudah-mudahan dan mas Frian ya yang sudah memberi catatan ada kartunya ya ada ada lembarannya apa atau enggak ada lembarannya ada pak ada pomnya pak dikirim itu nanti dikirim ya untuk dikumpulkan itu nanti dikirimkan gitu ya ke grup ya itu nanti sebagai masukan gitu ya oke oke tepuk tangan yang meriah untuk mas Bianto terima kasih kita teruskan pada menit berikutnya pada sesi yang kedua yaitu mas Gustaf menurut dosennya dan mas Ignatius Biasbali untuk pengamat yang lain mas siswa semuanya nanti saya tunjuk langsung gitu ya atau saya minta untuk mengajukan diri gitu ya tunjuk mengajukan diri monggo langsung ditutup mas Biant di-stop dulu PPT-nya terus biar dimasuki oleh Pak Gustaf Pak Gustaf dengan apa mas Gustaf keterampilan menjelaskan keterampilan menjelaskan mengurekan bagaimana menjelaskan itu menerangkan jadi kalau dalam bahasa touch with ETHR jangan malah mendengung guna ya ini eh monggo dimulai dari sekarang sebenar Pak sedang loading ya ya oke apakah sudah muncul belum ya Pak belum kelihatan masih hitam oke saya tak coba pindah ini sudah sudah saya mulai Pak baik selamat siang teman-teman gimana nih kondisinya selamat siang Pak yang Pak yang Pak semoga sehat ya ya Pak gimana Bianto Rilin sehat kurang sehat Pak lagi musim hujan oh iya sama nih kebetulan Bapak lagi isoman sudah 6 hari gitu kan cuma karena kemarin ikut pekerti jadi gak berasa gitu tau-tau udah 5 hari aja gitu jadi ya ada manfaatnya ternyata ikut pekerti mengisi waktu isoman oke selamat siang semuanya saya ulang lagi gitu ya kita masuk di pertemuan pertama kita jadi ini adalah mata kuliah pengantar gitu untuk satu semester nanti setidaknya kalian punya gambaran awal Pak Gustaf itu mau ngasih apa sih selama satu semester ini gitu jangan-jangan saya salah pilih mata kuliah lagi gitu nah tapi tenang aja gitu saya jamin kuliahnya insyaallah menarik gitu ya nah cuma pertaruhannya disini saya harus bisa menjelaskan ke kalian dengan baik gitu ya sehingga kalian udah benar-benar tertarik gitu kan gak lucu gitu baru penjelasan pertama di kuliah pertama kalian udah bosen kenapaan nih dosen ini udah jelas gitu nah semoga penjelasan pertama ini bikin kalian jelas oke judul mata kuliah saya adalah komputasi arsitektur dan untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait dengan metode desain generatif atau dalam tanda kurung komputasi dalam perancangan arsitektur nah terkait dengan kondisi pandemi gitu ya saya minta kalian untuk agak kurang-kurang main di cafe bikin kopi aja di rumah sambil kita eksperimen apa sih eksperimennya Pak mungkin kalian sudah tau ya kalau kopi di cafe itu terdiri dari banyak sekali rasa ternyata itu hanya kombinasi dari air kopi gula krim sirup dan es batu setidaknya ada 6 variable cuma pernah gak sih kalian membayangkan bagaimana seorang barista itu menemukan satu resep yang paling enak saya membayangkan jika tiap 6 komponen tadi punya 10 variable berbeda misalkan dicoba gulanya dari 0 gram sampai 9 gram maka itu sudah ada 10 variable dan masing-masing punya 10 maka akan muncul 10 pangkat 6 artinya seorang barista bisa saja menghasilkan 1 juta gelas kopi yang berbeda dari kombinasi-kombinasi tadi itu sampai akhirnya dia menemukan satu resep yang menurut dia paling enak bayangin 1 juta gelas kopi itu butuh waktu berapa lama dan apakah sampai tercapainya satu resep itu jangan-jangan sudah diabetes saya bayangannya seperti itu alangkah baiknya jika kita bantu si barista ini yaitu dengan membuat satu mesin satu mesin membuat kopi yang dia diinjeksi kecerdasan buatan untuk melakukan kombinasi itu secara mandiri atau iterasi kita nyebutnya sampai akhirnya ditemukan satu gelas kopi yang paling enak tadi dan ketika satu gelas kopi itu ditemukan besok-besoknya rasa itu akan tetap terjaga karena mungkin kadang gini si baristanya moodnya lagi baik eh kopinya enak besok-besok gajinya udah habis atau habis putus dari pacarnya kayak diantol kemarin galau habis putus jangan-jangan itu akan berpengaruh terhadap kualitas kopinya oleh karena itu ketika ada satu proses yang runut dan berulang kali dan sama kita bisa menciptakan mesinnya atau itu yang disebut sebagai algoritma tadi apa itu algoritma terang algoritma itu gak serem istilahnya algoritma itu adalah satu proses runut yang logis dan dia berulang kali ketika dilakukan berulang kali hasilnya akan selama jadi inputnya sama outputnya akan selalu sama itu adalah algoritma kalau algoritmanya benar maka tidak akan terjadi error jadi algoritma itu sesederhana itu kalau apa hubungannya dengan arsitek kursi bayangin kalian jadi arsitek ngerjain satu proyek rumah mungkin bisa satu bulan eh ketemu klien minta direvisi lembur lagi satu bulan nah seandainya mari kita bayangkan seandainya tercitalah satu mesin yang bisa membantu kita untuk membuat gambar tersebut apa mungkin Pak sangat mungkin dan itu sedang terjadi di era ini kita nyebutnya sebagai era komputasi lalu apa sih bedanya komputasi dengan komputerisasi kita bahas nanti saya ada satu intro lagi nah teman-teman mungkin sudah mulai familiar ya dengan istilah NFT gitu kemarin ada Gozali everyday itu langsung boom dia ngumpulin foto ribuan terus dijual tapi sebenarnya esensinya bukan di foto selfie itu sih tapi di koleksi ribuannya itu nah sekarang lagi ngetrend yang namanya generatif art yang dijual sebagai NFT itu jadi generatif art itu misalnya ini sebagai contoh ya ada dua gambar yang berbeda di atas dua gambar itu masing-masing memiliki enam keunikan lalu kemudian dikombinasikan satu-satu malah dipertukarkan gitu matanya ditukar kulitnya ditukar rambutnya ditukar gitu sehingga muncullah kombinasi dua pangkat enam atau 64 kombinasi bayangkan jika kalian punya lima gambar yang berbeda dikombinasikan muncul 15.625 kombinasi yang dibuat oleh komputer berdasarkan gambar kalian enak ya jadi bayangkan kalian punya dua desain rumah gitu lalu semalam kalian tidur gitu gak usah lembur lagi komputer akan membuat kombinasi dari dua gambar tersebut cuma disini muncul perdebatan terkait dengan etika coba Zainal saya minta pendapat Zainal kalau seperti ini hak karya atau hak ciptanya itu milik si artis atau si mesin tapi sisanya yang bikin adalah mesin jadi kalau HKI biasanya masuknya ke artis kalau sebelum dipublishkan cuma di era perkembangan mesin itu bisa belajar sendiri saya sebenarnya juga masih belum membayangkan itu artificial intelligence yang terkait diplomat dan lain-lain itu seperti apa cuma ada yang mengusulkan bahwa mesin itu juga memiliki hak kaitan interaktual jadi ketika nanti mesin itu digunakan oleh orang lain maka si pengguna mesin itu wajib membayar kepada si pemilik mesin itu kira-kira itu jadi disematkanya ini mesin tapi ya itu masih perdebatan oke kalau saya lebih setuju dimiliki oleh si pembuat mesin atau lebih baik si artis itu juga si pembuat mesin itu nah sekarang eranya seperti ini jika dulu komputasi atau dunia coding itu adalah milik anak IT sekarang seni rupa arsitektur lalu dunia grafis lainnya sudah mulai belajar ke arah sana untuk memproduksi grafis secara otomatis wah ada satu kata kunci lagi otomatis jadi sekarang kita masuk ke definisinya tadi sudah ada intro terkait NFT tolong agak hati-hati kalau bisnis kripto atau kalau kalian ingin terjun di cryptocurrency terlebih sekarang lagi jamannya artis bikin token siapa itu kemarin Anang Asanti bikin coin asik hati-hati atau jalan-jalan tiba-tiba kalian minta Dek bikinin wallet dong buat beli token tolong di edukasi maknya hati-hati soalnya nanti bisa terjebak soalnya mak-mak itu sangat militant kalau artis apalagi kalau yang bilang Asanti beli jadi cryptocurrency itu ada sesuatu yang sangat beresiko pesan moralnya untuk pertemuan hari ini sekarang kita masuk ke materi ini ada dua bangunan biar kalian bisa bayangin apa sih beda komputerisasi dan komputasi sama-sama pakai komputer tapi bedanya apa sih Pak , komputerisasi kalau di sebelah kiri kita bikin gambar rumah seperti itu ya paling di kertas gitu tukang udah mudeng dibantu komputer lebih cepat tapi bayangin bikin bangunan di sebelah kanan badar relief kayaknya komputer pun juga yang versi sekarang yang versi digerakkan oleh manusia biasa nggak mungkin bisa menghasilkan seperti itu karena apa bayangin kalau misalkan pintu itu kita tahu lebarnya 80 cm tingginya 220 angkanya gampang kita coba bayangin panel-panel yang ada di bangunan sebelah kanan selisihnya milimeter milimeter masih koma saya niputnya angka-angka setan karena nggak mungkin otak manusia itu mampu harus dibantu oleh komputer dengan kecerdasannya sehingga bisa mendefinisikan satu bidang itu dibagi berapa sehingga ketemu material paling efisien nah orang biasa memang males ya itulah komputer itu membantu orang males terpujilah orang males karena dia males akhirnya dia bikin shortcut untuk mempermudah pekerjaannya ini penguatan bagi orang-orang males tetaplah di jalan yang benar oke contoh lain ini kan kalian masih mungkin beberapa dari SMA kalau kita bikin bangunan atau gubahan di sebelah kiri bikin tabung piramid itu kan mudah kita punya perseginya lalu kita punya segitiganya jadilah piramid tapi coba bayangkan kalau bangunannya di sebelah kanan atau bidangnya sebelah kanan bisa keriting jari kita gitu kan motongin satu persatu dengan ukuran yang berbeda-beda sampai ke bentuk seperti itu bayanginnya susah kan nah ketika bayanginnya sudah susah beyond imaginationnya kita gitu ya maka saat itulah komputasi masuk gak lagi komputerisasi tapi komputasi kapan sih sebenarnya terminologi komputasi itu masuk itu masuk udah mulai tahun 90-an lebih tepatnya ketika sudah ada desain computation atau algoritmik gitu ya jadi membantu proses desain kita tapi dibantu oleh komputer gitu biasanya kan kalau kita gambar ya kita harus gerakin mouse-nya sekarang enggak kita masukin coding-nya bahasa pemrogramannya maka sih komputer yang akan membuatkan untuk kita jadi kira-kira itu garis besarnya lalu terbagi menjadi dua ini bedanya ya bayangin komputer atau komputerisasi itu komputer kayak tools enggak ada bedanya sama pensil dengan kertas kalau enggak kita gerakin si pensil itu dia enggak akan menghasilkan sesuatu tapi komputasi itu sifatnya sebagai agent agent itu kayak ini Jarvis di film Iron Man yang dia ngomong di helmnya Jarvis tolong hitungkan jarak tempat ini dengan tempat itu dia akan menghitungkan jadi ada semacam perintah dan yang mengerjakan adalah komputer yang kita perintah oleh karena itu komputernya bersifat aktif dia melakukan pekerjaan tanpa harus digerakkan mouse-nya tanpa harus diketik keyboard-nya sementara komputerisasi pasif tidak kita pejet tidak ngapa-ngapain ini komputer oleh karena itu komputasi kita sebagai arsitek orientasinya sekarang adalah proses bagaimana menciptakan satu proses utuh dalam proses desain dan diterjemahkan dalam proses pemrograman sementara kalau komputerisasi orientasinya produk kalau kita tidak kerja tidak akan menghasilkan sesuatu akhirnya itu banyak arsitek kena tipes karena itu orientasinya produk akhirnya lembur ngopi kurang air putih oleh karena itu sebenarnya komputasi adalah era di mana arsitek bisa lepas dari perbudakan kira-kira begitu nah oleh karena itu ada hal yang sangat mendasar di sini yaitu komputasi itu adalah sifatnya asosiatif komputerisasi sifatnya aditif apa itu Pak kira-kira gini kalau aditif yaitu sifatnya adalah menambahkan kalau kita bikin rumah segitiga persegi kalau enggak kita tambahkan jendela maka enggak akan pernah ada itu jendela jadi sifatnya penambahan jadi prosesnya sangat linear sekali ada ide kita bikin modelnya keluarlah output sementara kalau komputasi kita punya ide yang kita buat bukan lagi modelnya tapi algoritmanya lalu bahasa codingnya sehingga kalau kita mau mengubah outputnya yang kita modifikasi adalah algoritmanya oke oke kayak udah mulai pada mulai panas oke saya mau 5 menit lagi 5 menit lagi 5 menit lagi baik baik saya lihat muka-mukanya udah panas tenang aja ini memang sengaja buat panas oke saya akan ngasih contoh ini penjelasan-penjelasan kayak gini nanti bisa dibaca sendirilah saya yakin kalian punya keinginan literasi yang tinggi saya langsung ke contoh nah ini adalah satu proposal untuk bangunan apartemen di ibu kota baru kita nanti seperti kalian tahu kampus kita kemarin dapat juara dua untuk masterplan ibu kota baru disini saya mau ngasih penguatan yang diajarkan di pekerti jadi jadi ini biarkan kalau kampus kita itu kampus swasta gerbangnya kita nggak tahu masuknya dari mana dari mana orang pada nggak tahu tapi kita itu bagian dari orang yang menyiapkan peradaban baru untuk Indonesia jadi kalian kita itu adalah satu part yang akan merubah peradaban baru nah cuman kita nggak akan lama-lama di situ saya akan bercerita pak itu tata masa bangunannya kok miring kanan miring kiri kok nggak buat jejer aja sih pak yang sama eh tunggu dulu itu ada satu proses berpikirnya yang cukup rumit jadi bangunan kalau dia menghadap barat kan panas banget tuh nah kalau panas maka kita butuh asli untuk mendinginkannya jika terlalu panas asli akan terus mendinginkannya itu boros sekali bayangkan kita bikin satu tawasan baru yang awal mulanya itu adalah hutan paru-paru dunia kita kasih bangunan yang asal-asalan yang malah nabak global warming dosanya apa nggak dobel-dobel udah dihujat masyarakat bikin bangunan sebarangan lagi nah oleh karena itu marilah kita pikirkan bagaimana sih tata masa bangunannya lebih tepatnya komputer sih yang mikirin jadi komputer itu dia akan merotasi bangunannya satu per satu lalu ditemukan kombinasinya sampai akhirnya kombinasi masa satu dengan masa yang lain itu saling membayangi dan dia menghadapnya juga agak nyerong nggak menghadap barat persis sehingga diperolehlah penurunan suhu dari yang luar misalkan 32 derajat bisa turun dalam bangunannya sampai 30 derajat bayangin 2 derajat Celsius itu kalau dirupiahin itu miliaran setahunnya untuk operasional AC-nya saja itulah yang seorang Aztek harus pikirkan nggak cuma indah kita harus membuktikan bahwa dibalik keindahan itu ada sesuatu yang benar itu filsafatnya Thomas Aquinas indah karena benar jadi kalau kalian terpelaik dengan dunia filsafat itu nanti akan memperkuat kalian dalam berargumen bentuk ini indah tapi ada satu perhitungan ada suatu hal yang terukur sampai muncul bentuk seperti itu nah ini kira-kira nanti bayangannya masih di tengah hutan hutannya Prabowo sih nggak bercanda ini kira-kira jadi ini adalah apartemen untuk ASN ketika pindah otomatis ASN kementerian kan akan pindah ikut semua ke sana dibuatlah perumahan yang asri dijamin adem karena dibuat dengan tata masa yang sangat baik dan dosen kalian terlibat jadi ini ada beberapa strategi tentang belajar parametrik sketsa wajib arsitek nah ini yang tambahan kalian harus belajar soal coding dan juga memiliki kemampuan untuk copy sama modifying ini paling gampang jadi ada codingnya orang kata modifikasi yang penting berhasil lalu mencari bentuk baru memahami geometri memahami proses desain secara algoritmis dan yang penting kalian harus saling membantu dan mengajari gak bisa ini belajar sendirian harus saling asah saya pun sekarang masih harus mengasah diri lewat ngajari kalian otomatis skill saya akan selalu bertambah lalu kembangkan toolbook pribadi nah ini adalah logbook punya kakak tingkat kalian bisa kalian dapatkan di issue.com slash playground.unika jadi kalian bisa biar bisa dapat bayangan satu semester ini kita bakal ngapain aja sih ada logbook pelatihannya bisa kalian coba atau kalian kepoin dulu satu semester bakal kayak gini atau dapetnya terus ada juga ini karya-karya kakak tingkat kalian bagaimana grafisnya atau tampilannya gitu ya dan ini terakhir gitu ya punya kakak tingkat kalian yang baru saja kemarin lulus pemimbingnya kebetulan juga saya itu saya arahkan untuk membuat desain komputasional yaitu bangunan terapung di tengah laut gitu ya ada di Selat Makassar gitu nah mungkin kesannya kayak ini alien atau UFO apa sih gitu tapi justru malah di komputasi ini kita diajarkan untuk nggak cuma berorientasi pada bentuk tapi bagaimana caranya bentuk ini bisa muncul dan itu benar gitu nah dengan adanya pelatihan di kelas komputasi arsitektur ini kalian akan bisa men-defense argument kalian dalam desain ketika di uji sama dosen penguji kalian punya datanya lengkap gitu dan oleh karena itu cita ini kemarin jadi isu jawan terbaik atau proyek akhir terbaik terpilihnya karena dia terbelakangnya adalah komputasional datanya lengkap nggak cuma AIU bagus cantik gitu nggak tapi ada perhitungan yang sangat lengkap dibalik bentukan seperti ini dan saya harap satu di antara kalian nanti juga akan menjadi isu jawan yang terbaik dan saya berharap saya juga yang bimbing terima kasih semuanya kita ketemu lagi minggu depan saya jamin satu semester ini akan menyenangkan oke selamat siang semuanya terima kasih ya cukup ya silahkan selesai mantap Pak Gustaf terima kasih terima kasih Pak Gustaf Pak Pak jadi saya tertarik dengan materinya saya bukan latar belakang bukan dari IT tapi untuk penjelasan jadi sangat antusias dan silahkan langsung diberi komentar Pak Gustaf jadi untuk untuk kejelasan Pak Gustaf menggunakan kata-kata yang sudah tepat Pak tidak berjudulit silahkan Pak terima kasih saya ulangi lagi ini suara materinya sangat jelas untuk penjelasannya jadi saya yang bukan latar belakang dari IT sangat bisa memahami Pak dan saya saya antusias materinya susah tapi aduh gangguan ini ya sebentar kayaknya koneksi di tempatnya Pak Lamijan iya tempatnya Pak Lamijan sabar Pak tempatnya juga lancar karena cuma berkomentar kalau tidak ada Pak Lamijan iya Pak benar-benar tetap semangat minum dulu Pak ayo minum mantap kali Pak Gustaf kalau orang Medan bilang mantap kali makasih mantap kali lah ye kalau bangunan kayak gitu yang bangun siapa Pak bisa bangun miring-miring kontraktor luar sih pastinya kalau kontraktor lokal ambruk 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 halo saya cek 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 tadi suaranya nggak terdengar saya gitu ya tadi Mas Mas Bia sudah memberi komentar sudah Pak saya ulangi Pak iya 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 selamat siang Pak Lamijan izin saya menyampaikan komentar atas penjelasan dari Bapak Gustaf tadi untuk penjelasan teorinya sudah cukup baik Pak karena sudah diberikan beberapa analogi-anologi contoh-contoh yang dapat dipahami tapi saya juga tertarik dari awal tadi ada pembuatan kopi barista seperti itu itu akan memudahkan mahasiswa untuk dasarnya seperti apa terus untuk ilustrasinya juga baik juga Pak jadi materi-materi yang berat itu seperti NFC itu kan sangat susah dipahami tapi sekarang mungkin dengan penjelasan dari Bapak Gustaf tadi ada arahan untuk kesana jadi penjelasannya lebih mudah terus untuk pengorganisasian jadi ada kaitan tadi juga antara dari awal tadi tentang analogi-anologinya untuk teorinya jadi dapat sangat jelas untuk dipahami dan untuk penekanan jadi Pak Gustaf artikulasinya bicara juga ada penekanan 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 hal-hal yang penting Pak jadi membuat mahasiswa juga nggak jadi ngantuk dan ada jug-jug sendiri juga jadi yang membuat mahasiswa itu semakin termotivasi juga dan untuk isyarat juga penting sekali tadi saya juga lihat ada isyarat tangan dari Pak Gustaf untuk membuat suasana lebih hidup mungkin itu saja Pak dari saya cukup baik terima kasih Pak mungkin banyak bagian dengan Pak terima kasih saya minta dari mahasiswa yang saya nunjuk ya Pak Rahmat Al-Hakim halo Pak Rahmat mau diberi komentar dari Wajali Wajali Cilacap Assalamualaikum 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 Terima kasih waktunya Pak Mungkin hampir sama penilaiannya cukup bagus terus variasi penggunaan variasinya terus penekanan-penekanan penjelasan juga sudah cukup bagus cuman ada sedikit koreksi karena ini mungkin pertemuan pertama tadi agak kelewat penyampaian kontrak belajar kalau tadi kan kalau saya enggak salah tangkap yang disampaikan urutan itu kan baru bagaimana cara belajar ini tapi belum nanti yang kita pelajari apa mungkin itu yang menjadi catatan saya tapi secara keseluruhan luar biasa Pak Gustaf mungkin itu saja Pak Lamikan terima kasih Assalamualaikum Terima kasih masih kita minta lagi bagaimana terima kasih Bu Henning Bu Henning garanti komentari komentari apalagi yang perlu dikomentari silahkan baik Pak sejauh ini untuk penyampaian materinya sudah cukup baik sudah paham penjelasannya cuman tadi ada sedikit kayak apa ya geraknya itu mungkin agak terlalu kanan-kiri kanan-kiri jadi itu agak mengganggu makanya suaranya tadi kayak ada yang jelas banget ada yang lebas seperti itu itu aja sih Pak kalau ada yang tebal suaranya ada yang keras ada yang lembut itu namanya variasi namanya variasi baik saya mempunyai komentar catatan catatan saya dari kejelasan cukup cukup maksudnya jelas kemudian contoh ilustrasi tadi sangat banyak yang diberikan kemudian pengorganisasian artinya penataan dari satu bagian ke bagian yang lain secara runtut sehingga mudah dipahami kemudian memberikan penekanan-penekanan yang sesuai dengan keterampilan menjelaskan itu berarti sudah dilakukan cukup tinggal mengembangkan lebih baik lagi dipertahankan ilustrasi bentuk komputerisasi maupun komputasi sangat jelas dan variatif kemudian intonasi suara intonasi suara sudah cukup kemudian kecepatan kalau boleh dikatakan sepasi yaitu tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat sehingga mahasiswa senang untuk mengikuti ini karena tekanan atau intonasi suara cukup kemudian kecepatan berkata dari satu kata ke kata berikutnya jelas kemudian variasi relax tadi disampaikan relax banyak banyak juga yang bisa digunakan sebagai cara untuk membangkitkan supaya tidak lepas dari pengamatan dengan kata lain tidak ngantuk kira-kira seperti itu ini yang bisa disampaikan kira-kira seperti itu tinggal mempertahankan bagus sekali tepuk tangan yang meriah untuk mas Gustaf baik kita teruskan yang dosen ketiga Pak Salki Haris dengan pengamat tiga adalah Milta Halo Pak Salki betul ya benar Pak Haris dan Milpa Yatri untuk pengamat kemudian semuanya menjadi mahasiswa boleh minta waktu untuk komentar kalau tidak ada yang minta waktu untuk komentar saya tunjukkan itu ya oke silahkan Pak oke saya izin share screen dulu sudah tampil share screen baiklah selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sore ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan ketiga ya jadi setelah di pertemuan pertama kita diseminasi RPS kemudian di pertemuan kedua kita kemarin mempelajari tentang dasar AOK kita sekarang menginjak ke pertemuan ketiga yang akan membahas tentang memori ini sebenarnya ada membahas tentang sistem kerja bus juga tapi kita skip karena di micro teaching ini hanya 20 menit seperti itu oke sebelum kita membahas tentang memori rekan-rekan sekalian ini semuanya sudah on cam mungkin ada beberapa yang belum on cam silahkan di on cam dulu agar nanti kita bisa berinteraksi dengan lebih baik oke kita ingat-ingat dulu materi yang minggu lalu yaitu tentang fungsi komputer ada yang ingat tentang fungsi komputer mungkin karena banyak yang lupa ya saya ingatkan kembali agar pelajaran hari ini bisa nyambung baik fungsi komputer ada empat dasar fungsi komputer yang pertama yaitu sebagai pemrosesan data kemudian yang kedua sebagai penyimpanan data yang ketiga sebagai perpindahan data sebagai pemindah data kemudian sebagai kontrol nah ini adalah fungsi dasar komputer di berbagai literatur tentang arsitektur komputer dan untuk menjalankan proses-proses ini maka komputer itu memerlukan komponen-komponen yang ada di dalam salah satunya adalah memori nah sebagaimana yang sudah kita pelajari ya di dasar arsitektur komputer bahwa jika digambarkan secara diagram maka komponen komputer itu terdiri dari input-output sistem bus main memory dan CPU ini bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri kemudian dari CPU ketika kita zoom maka di dalamnya ada register ada internal bus ada control unit ada arithmetic logic unit kemudian di dalam control unit kita ada sequence logic sampai dengan control memory nah ini adalah gambaran komputer secara keseluruhan kemudian fungsi fungsi yang mendukung serta fungsi komponen-komponen yang mendukung fungsi dari komputer itu sendiri jadi ada CPU sebagai control main memory sebagai tempat pemrosesan data kemudian ada I.O. untuk input dan output kemudian ada bus sebagai penghubung antar komponen tersebut nah dari sini bisa kita lihat nah sekarang kita langsung ke memory komputer ke materi inti di hari ini ini materinya tidak akan banyak karena KDM saya nanti di bidang tanya-jawab ya oke yang pertama tentang jenis memory nah kita mengenal ada dua jenis memory secara garis besar yaitu adalah volatile memory dan non volatile memory jadi secara garis besar ya di komputer itu ada banyak komponen yang berhubungan dengan memory itu cuma ada dua kalau misalkan kita kategorikan berdasarkan karakteristiknya volatile memory adalah memori yang menyimpan data ketika sumber daya itu masih mengalir atau dengan kata yang lain itu masih ada aliran listrik di dalamnya contohnya yaitu seperti RAM atau random access memory contohnya lagi yaitu case yaitu penyimpanan sementara yang ada di dalam CPU biasanya kemudian register juga memori yang ada di dalam CPU kemudian contoh yang kedua karakteristik yang kedua yaitu karakteristik memori yang tetap menyimpan data meskipun tidak di aliri listrik yaitu memori non-volatile istilahnya nah ini contohnya seperti solid state disk kemudian hard disk kemudian ada juga chip yang biasanya kita sebut dengan ROM kemudian ada juga seperti USB stick itu flash disk seperti itu nah dua jenis memori ini karakteristik ini yang paling mendasar di arsitektur komputer oke kemudian bagaimana implementasinya dalam sebuah rangkaian komputer yang utuh biasanya komputer itu terdiri dari bagian utamanya adalah mainboard atau sistem motherboard itu adalah gambar yang ada di tengah ini gambar yang ada di tengah ini adalah motherboard dimana motherboard itu biasanya memiliki komponen-komponen lain yang dipasang di atasnya nah misalnya sebuah CPU disini ada sebuah CPU Intel nah di dalam CPU tersebut ada register nah itu adalah salah satu jenis memori yang berkecepatan tinggi karena di CPU itu hanya menyimpan instruksi jadi register fungsinya hanya menyimpan memori sementara yang berisi instruksi kemudian ada juga primary memory atau bisa sebut dengan main memory atau bisa kita sebut dengan RAM jadi biasanya kalau kita membeli laptop atau komputer kan tanya memorinya berapa nah yang dimaksud memory itu adalah RAM ini ya misalkan 8GB 16GB 4GB nah itu yang dimaksud adalah main memory kemudian ada yang disebut dengan secondary memory nah ini biasa disebut dengan hard disk biasanya kapasitas penyimpanan nah disini bisa kita lihat ada ada beberapa jenis memori ada beberapa jenis memori yang diterapkan di sebuah rangkaian komputer kira-kira dari penjelasan yang pertama tadi berdasarkan jenisnya bisa dipahamin ya dari gambar ini mana yang termasuk volatile memory mana yang termasuk non-volatile memory nah bisa ada gambaran kan oke kita lanjutkan nah berdasarkan karakteristiknya tadi memori dibagi menjadi dua ya ada volatile sama non-volatile memory sedangkan berdasarkan biaya biaya akuisisi memori itu sendiri maupun ukuran ataupun kecepatan memori itu sendiri maka memori bisa disusun berdasarkan memori hierarchical pyramid atau piramida hierarki memori seperti ini dimana disini bisa kita lihat memori yang paling mahal kemudian yang paling cepat itu adalah berada di tingkatan tertinggi yang dinamakan dengan register kemudian lebih lambat tapi tetap juga mahal ada case ada case biasanya kita kalau membeli sebuah prosesor misalkan intel core i7 itu case-nya berapa case itu adalah memori yang ada di prosesor itu sendiri kemudian ada main memory bisa kita sebut dengan RAM kemudian ada flash memory flash memory ini implementasinya kalau sekarang mungkin laptopnya rekan-rekan disini yang menggunakan SSD itu masih termasuk flash memory kemudian ada magnetic disk ada optical disk kemudian yang terakhir ada magnetic tips yang magnetic disk ini ada yang bisa tahu contohnya apa magnetic disk kalau misalnya komputer kita memiliki hard disk itu yang dimaksud dengan magnetic disk kemudian kalau optical disk itu kalau misalkan komputer kita memiliki CD room tapi sekarang mungkin banyak laptop yang sudah tidak memiliki itu disebut dengan optical disk untuk magnetic tips mungkin banyak yang belum tahu magnetic tips itu dia berupa pita sama seperti zaman kita kecil eh salah zaman saya kecil ya bukan zaman kita kecil kalau masuk ya itu sama seperti kaset gitu ya ya disket juga bisa disket itu juga termasuk dengan magnetic disk oke optical disk itu sama seperti blu-ray CD kemudian CD room kemudian DVD room itu disebut dengan optical disk nah selanjutnya evolusi memori jadi memori itu dari tahun ke tahun itu selalu berubah atau memiliki mengikuti perkembangan zaman ya sesuai dengan teknologi yang ditemukan ya nah memori dasarnya itu ada dua ada read only memori yaitu memori yang ini termasuk berarti non-volatile ya kemudian ada random access memori ini yang bersifat volatile jadi ada ROM kemudian ada juga RAM nah kedua jenis memori ini dari tahun ke tahun itu mengalami pengembangan atau apa istilahnya ya pemutakhiran dengan teknologi yang terbaru nah contohnya ini pada tahun 90-an komputer itu memiliki memori yang berjenis SD-RAM SD-RAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory nah SD-RAM ini memiliki kecepatan pada waktu itu 133 MHz saja kemudian lanjut di tahun 2000-an itu berkembang ada namanya Double Data Rate atau SDR kemudian di tahun 2000 antara 2000 sampai 2010 berkembang ada DDR2 yaitu Dual Inline dia memiliki kalau SODIM ini untuk yang small outline untuk laptop jadi dikembangkan untuk laptop tapi DDR2 sendiri adalah Double Data Rate yang seri kedua kemudian transfer yang dilakukan oleh memory ini sangat besar semakin lama semakin lama semakin terbesar karena dia diharuskan memproses data jadi ada hard disk ada prosesor kalau kita melakukan pemprosesan data langsung dari hard disk maka prosesnya akan sangat lama maka data dari hard disk itu harus dipindah dulu ke memory baru kemudian diproses di prosesor jadi memory ini kalau kita analogikan seperti sebuah toko kemudian di belakang kasirnya itu ada etalasa etalasa untuk barang-barang yang sering dicari sama konsumen mungkin seperti itu analoginya ini adalah istilah-istilah yang ada di memory ada million transfer per second ada ECC memori yang memiliki kemampuan ECC atau error correction code itu memiliki harga lebih mahal biasanya memori ini digunakan di komputer server nah ini bedanya untuk SDR sama DDR jadi kalau kita menggunakan single data rate maka dia per secondnya itu hanya ada satu signal tapi kalau kita pakai double data rate per secondnya itu bisa ada dua signal atau per cycle kemudian kalau semakin tinggi spesifikasi memorinya semakin banyak juga signal yang akan diproses setiap cycle tapi sekarang rata-rata masih di teknologi DDR meskipun ada DDR2 DDR3 DDR4 itu bedanya hanya di kecepatan frekuensinya saja oke ini sejarah perkembangan data komputer bisa diakses di link ini nanti bisa diakses di LMS nanti bisa dijadikan rujukan untuk mengerjakan tugas secara singkat bisa dilihat bahwa pada tahun 1956 itu dikembangkan teknologi penyimpanan pertama yang dikembangkan oleh IBM itu terdiri dari 40 kepingan besi itu hanya untuk menyimpan kapasitas 5 MB bayangkan satu lemari hanya untuk menyimpan 5 MB bahkan mungkin zaman sekarang HP yang sekecil genggaman tangan bisa menyimpan data sampai ratusan giga tapi zaman dulu satu lemari ini hanya untuk menyimpan data 5 MB mungkin itu kalau bisa untuk menyimpan foto selfie kita saja satu buah foto tidak cukup nah kemudian selanjutnya memori berkembang sejak ditemukannya pita teknologi pita kemudian ditemukannya teknologi kepingan besi yang diperkecil sehingga dijadikan hard disk kemudian sampai akhirnya jadi hard disk seperti teknologi yang sekarang dan yang terbaru adalah teknologi SSD oke itu materi kita hari ini sekarang kita lanjut ke tanya jawab 5 menit lagi ya sudah 15 menit 5 menit lagi mas oke ini contoh gambar SSD ini contoh magnetic tips yang tadi sempat dijelaskan ya untuk penambahan nah sekarang saya ingin bertanya apa yang membedakan antara volatile memory dengan non-volatile memory silakan mungkin ada yang bisa bantu menjawab atau ditunjuk oleh dosen jadi konstruk Pak perbedaannya di konstruksi ya gimana kalau volatile tadi menggunakan listrik kalau yang non-volatile tidak menggunakan listrik oke benar sekali ya jadi karakteristiknya kata kuncinya ada di aliran listrik volatile memory itu hanya menyimpan data ketika masih dialiri listrik dan non-volatile memory itu menyimpan data meskipun tidak dialiri listrik oke kemudian ada yang bisa menyebutkan yang termasuk dalam volatile memory contohnya apa hard disk oke hard disk kurang tepat volatile memory kan menyimpan ketika hanya dialiri listrik jadi ketika komputer itu dimatikan data itu masih ada misalnya kita sedang mengetik tiba-tiba listrik padam pada waktu itu kita tidak sempat save kira-kira datanya hilang atau tidak hilang karena dia masih tersimpan di volatile memory contohnya adalah ini gambar yang ada di layar ini adalah gambar apa RAM RAM benar ya contohnya adalah RAM kemudian kalau di CPU itu ada register kemudian ada case itu yang termasuk dalam volatile memory yang termasuk dalam non volatile memory itu tadi selain yang disebutkan tadi seperti hard disk flash disk dan lain sebagainya oke ada yang masih ingat di memory hierarchical piramid apa yang paling atas register ya register yang paling atas itu berarti yang paling apa paling mahal nah ya benar yang paling cepat dan paling mahal itu adalah jenis memory register ya ini gambarnya seperti ini kemudian pertanyaan berikutnya ini nah ini saya membawa sebuah alat ini ada yang tahu alat ini apa hard disk nah hard disk ini termasuk volatile non-volatile 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 kalau ini ada yang tahu ini apa amdigi kurang gede pak kurang gede oke nah ini nah nampak nah ya benar prosesor memory apa yang ada di dalam ini material ya ini termasuk volatile nama memorinya apa yang ada di dalam ini di dalam sini ada namanya register itulah kenapa memory ini mahal ada juga cache ada dua ya yang ada di dalam sini ada register ada juga cache nah itu adalah memory yang ada di dalam CPU kemudian sekarang kita coba analisis ya pertanyaan analisis misalkan kita ingin membuat komputer yang untuk desain untuk game kira-kira mana yang lebih bagus memory satu keping 16GB atau dua keping 8GB ada yang bisa memberi pendapat mungkin yang dua kali 8GB alasannya apa karena istilahnya otaknya dua pak kalau yang satu walaupun besar otaknya cuma satu pak oke ada pendapat yang lain 1x16 pak 1x16 ya alasannya apa kalau tadi dibilang otaknya ada dua mending pakai otak satu pak tapi banyak gitu loh oke oke jadi kalau untuk pemrosesan ya pemrosesan data game itu yang lebih diputuhkan itu adalah komputasi nah kalau komputasi di dalam memory komputer itu ada istilahnya dual channel nah ada istilah dual channel jadi kita anggap tadi kan setiap komponen itu ada namanya bus ya bus itu adalah jalur yang menghubungkan antara memory dengan prosesor jadi kalau misalkan dengan budget yang sama maka 1x16 dengan 2x8 itu lebih bagus 2x8 dengan catatan komputernya mensupport dual channel makanya kalau kita lihat laptop laptop macbook rata-rata meskipun yang seri lama dia sudah dual channel jadi kalau kita bongkar misalkan RAM-nya 4 ya dia pasti 2x2 giga kalau RAM-nya 8 waktunya sudah habis Bapak 4x2 oke terima kasih untuk pelajaran hari ini ya kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah terima kasih lanjut untuk diberi komentar oleh pengamat yang ketiga yaitu Mbak Milta Mbak Milta monggo ya terima kasih Pak disini sebenarnya karena disini masuk ke pertanyaan sudah banyak masukan atau pertanyaan yang tapi saya kira presentasi ini kita presentasikan memang juga untuk membuka tutup dan yang lainnya Pak tapi nanti didekankan ke pertanyaan tadi Pak Sawki sudah memberikan pertanyaan dasar kemudian pertanyaan lanjut tapi disini saya belum menemukan pertanyakan pelacak atau mungkin sayanya percayaan lanjutan yang diberikan kemudian disini Pak Sawki juga sudah menarik menurut saya sudah menarik bagaimana yang tadinya teori tapi juga diberikan contoh difasilitasi dengan contoh-contoh alatnya ya Pak sudah diberikan kemudian tadi yang terakhir saya rasa kurang evaluasinya di akhir itu menurut saya saya rasa itu Pak dari pengamatan saya Pak terima kasih Mbak Milva kita minta dari Mbak Seswa saya tunjuk langsung Mas Yudi Setiawan dari BB Bangka Beritung Halo Ya Suara belum Pak Belum terdengar suaranya Pak Belum Sepertinya bermasalah Pak Ya sambil menunggu Pak Yudi gitu ya Mas Yudi baru apa keluar dulu dari room masuk lagi gitu ya didalui Mas Jainal Abidin siapa dari pesantanan pati ya untuk Mas Mas Hawki mohon maaf ini Pak kalau bagi saya pribadi saya kayak mendengarkan sebuah cerita dan didungengi gitu Pak jadi seperti itu Pak jadi saya senyap sekali gitu Pak karena mungkin variasinya yang disini kan variasinya kurang menonjol seperti itu Pak terima kasih cuma satu komentar ya jadi apa istilahnya kurang variasi gitu ya catatan Pak enggak apa-apa semuanya itu untuk perbaikan kita semua gitu ya kembali ke Mas Sudi sudah siap Mas Sudi mana belum belum sereng Pak ya belum muncul ya Mas Sudi belum Pak ya ya kalau belum di saya minta tadi mahasiswa satu baru sekali tadi ya yaitu Mas Wisang ya Wisang kalau dari saya sendiri Pak untuk penyampaian materi sudah cukup bagus Pak terus untuk memancing pertanyaan mahasiswa juga sudah bagus cuman ya itu tadi Pak kurang diselipin bercandaan kalau menurut saya Pak jadi kayak terlihatnya datar aja gitu ya catatan Mas Sauke ya perlu variasi gitu tak ya tapi enggak apa-apa gitu ya ya memang baru harus gini harus ada yang mau mentari kalau tidak ada yang mau mentari ya memang enggak enggak ngerti juga kan gitu ya masih ada lagi masih ada lagi siapa yang mau memberi komentar monggo mas-mas mbak-mbak mbaknya cuma dua ya wah sentimen ini iya pak enggak pak cuma dikasih dua cuma dua ada enggak mbak mbak eneng komentar silahkan komentar tadi sudah komentar tapi ini saya minta komentar lagi yang belum yang enggak apa-apa gitu ya materinya udah bagus Pak Soki cuma itu tadi setuju sama Pak Wisang ini apa terlalu datar sih intonasinya kurang ditekanin mana yang penting mana yang kurang penting saya seperti itu terima kasih saya pak ya oke sama gitu ya saya komentar ya langsung ya kalau masih ada lagi silahkan yang mau memberikan secara sukarela memberikan komentar monggo enggak ada oke kalau saya kurang ya enggak terlalu sepakat sama apa yang di bilang tadi sama bu siapa ya bu relin ya sama Pak Wisang kalau menurut saya Pak Pak Uki udah enggak terlalu datar-datar amat sih pak kalau saya ya tinggal jokes-yokesnya aja yang belum keluar gitu mungkin karena kita belum tahu orangnya gitu pak terima kasih pak ya terima kasih ya banyak komentar gitu ya enggak apa-apa semuanya diterima untuk perbaikan kita tidak ada komentar yang salah gitu ya baik yang negatif maupun positif semuanya kita terima tatat tanah dari saya ini tadi pak masa uki ya keterampilan yang ditonjolkan adalah keterampilan bertanya baik dalam pembukaan penyampaian maupun penutup harusnya sudah mulai tadi pembukaan enggak ada penyampaian enggak ada baru ada terakhir sekarang timbul sekarang masuk pada sesi tanya-jawab itu kan seterah 5 menit terakhir tadi maksudnya dari awal saya tulis ini saya mau bertoli berapa kali pertanyaan tapi mulai pendahuluan sampai penyampaian isi dari 15 menit pertama belum ada pertanyaan nah mestinya pertanyaan bisa dikemukakan baik itu pertanyaan dasar maupun pertanyaan lanjut pertanyaan yang sempatnya simpel maupun yang pelajar bisa dimulai ketika pada pada sesi pendahuluan maupun sesi penyampaian tidak bukan tanya-jawab yang terakhir ini tadi kemudian bahasa intonasi baik kecepatan bicara juga baik betul karena kurang variasi tadi kalau saya menikmati saja penjelasannya itu ya menikmati penjelasannya cuma tadi datar memang dari itu ya jadi merasakan tapi tidak apa-apa kalau kalau belajar sius ya seperti itu yang mesti mesti kalau belajar kalau belajar tetapi ini juga menjadi catatan karena juga membuat boring membuat bosin kepada audien atau mahasiswanya gitu ya tapi bagi kita yang kepengen tahu ya menjelaskan penjelasan itu kita terima jadi Pak Mas Soki lebih banyak memberikan penjelasan tadi ya jadi bukan memberi pertanyaan pertanyaannya sesetuju dengan Mbak Milva tadi cuma sedikit gitu ya walaupun sudah itu tapi oke semuanya baik dan bagus gitu ya untuk ini tinggal kekurangan kita dimanalah gitu ya kira-kira itu suatu saat kita banyak juga suatu saat tidak suatu saat kita sepaneng dari awal sampai akhir boleh-boleh saja tapi bukan mengajarkan tidak hanya sekali dua kali tapi berlanjut tiap semester tentu dengan berbagai variasi oke tepuk tangan yang meriah untuk Mas Soki gitu ya siap diperbaiki Pak Mas Soki lemah lembut mungkin oke kita teruskan mudah-mudahan nyandak waktunya nanti sholatnya di bagian akhir masih dua kira-kira 20 menit lagi 30 menit biasanya berik dulu tapi ini saya bermaksud untuk rampung semuanya sampai lima ini ya sekarang masuk dosen yang keempat Mbak-Mbak Realin dari UMK dan pengamatnya pengamatnya Mas Rahmat Al-Hakim dan lain-lainnya sebagai mahasiswa lain-lain Monggo dimulai gitu ya keterampilan apa yang mau ditonjolkan keterampilan yang keempat adalah memberi penguatan Mbak Realin penguatan itu apa contohnya penguatan penekanan pada materi Pak kayak ya sudah bagus pendapatnya sudah paham itu dengan materi ini sama ngasih reward hadiah gitu sih Pak oke dipraktekan silahkan silahkan dipraktekan ijin share screen Pak mulai mari selamat sore semuanya teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ini sudah pada jawab salam berarti sudah terdengar ya suara saya pada perkuliahan sore hari ini sebelumnya ini mohon maaf kayaknya ada azan masih bisa dengar suara saya ya walaupun ada azan masih bu oke kalau masih berarti kita lanjut saja gimana kabarnya sehat semuanya masih tetap semangat ya walaupun kita sudah sore tetap harus mengikuti perkuliahan yaitu perkuliahan manajemen keuangan satu pada pertemuan kedua oke teman-teman pada sore hari ini sebelum saya memasuki materi pertemuan kedua tentang modal dalam perusahaan saya disini ingin tanya ada yang masih ingat gak tentang pengantar manajemen keuangan apa itu arti dari manajemen keuangan mungkin ada yang bisa menjelaskan ada diem aja nantuk apa lupa boleh monggo silahkan cara mengelola finansial atau keuangan dengan siapa ini atas namanya mas siapa dengan mas sawki bu oke mas sawki ya oke mas berarti ini udah bisa jawab saya kasih bonus ya buat nilai keaktifannya nah benar untuk manajemen manajemen keuangan sendiri itu selain mengelola keuangan disini juga merupakan kegiatan perencanaan analisis serta pengendalian dari kegiatan keuangan jadi nanti teman-teman kalau menjadi manajer keuangan harus memiliki basic dari ilmu-ilmu manajemen keuangan seperti itu oke langsung saja kita masuk ke pertemuan kedua sore hari ini yaitu tentang modal dalam perusahaan dimana ini disusun oleh saya sendiri dan sumbernya bukunya teman-teman sudah pada punya ya sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu kita menggunakan buku dari Bambang Rianto dasar-dasar pembelanjaan nah kenapa sih kita harus belajar modal perusahaan harapannya saya dosen bisa membantu teman-teman dalam menguraikan dan menggunakan modal perusahaan secara tepat tentunya dan kemampuan akhirnya disini teman-teman harus mampu menjelaskan apa itu modal lalu bisa membedakan modal abstrak modal konkret dapat membedakan modal aktif dan pasif merumuskan sumber-sumber modal serta dapat membedakan struktur kekayaan struktur finansial maupun struktur modal seperti itu gimana sudah siap teman-teman untuk perkulihan kedua ini tentang modal perusahaan siap lanjut disini awalnya kita harus mengetahui pengertian modal disini ada tiga yang menjelaskan tentang pengertian modal yang pertama ada dari Swirland dimana modal meliputi uang barang seperti ada mesin barang dagang dan lain-lain disini semuanya digunakan untuk operasi perusahaan dalam upaya mendapatkan laba jadi disini fokusnya modal itu kita dapat biar untung lalu ada pendapat yang kedua dari Amon dan Komorifinski dimana modal sebagai kekuasaan menggunakan yang diharapkan atas barang-barang modal yang belum digunakan dibagi menjadi modal abstrak dan modal konkret ini nanti kita masuk ke modal abstrak dan modal konkret lalu ada dari pengertian modal menurut Profesor Meich dimana modal sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang tercatat di neraca yang tercatat di sebelah debit dan dari neraca disebut modal konkret dan yang tercatat di sebelah kredit disebut dengan modal abstrak seperti itu teman-teman oke selain tadi teman-teman ada modal dari penjelasan para pakar kita juga harus tahu nih modal menurut akutansi sama modal menurut pendekatan hukum disini kalau untuk menurut akutansi modal adalah selisih antara aktifa dan kewajiban sedangkan kalau untuk pendekatan secara hukum modal adalah dana yang ditanamkan pada saat perusahaan didirikan tercatat pada akta pendirian perusahaan jadi ini berbeda ya teman-teman kalau untuk modal akutansi dan modal pendekatan hukum itu berbeda seperti itu lalu untuk ini posisi debit dan kredit yang tadi untuk menurut para pakar tadi ada modal konkret dan modal abstrak kalau modal konkret tadi ada kas persediaan aset tetap terus kalau modal abstrak itu ada modal di setor ada agio ada saham jadi kredit itu lebih ke yang kita dapatkan tapi kalau untuk yang konkret itu berarti apa yang kita punya jadi benar-benar dia aset tetap kayak bangunan terus kantor itu kan sudah pasti untuk asetnya sejauh ini paham teman-teman sampai dengan posisi modal konkret dan modal abstrak bisa dimengerti oke kalau paham kita lanjut nah disini modal aktif modal aktif itu elemen dari modal aktif akan selalu berubah-ubah baik dalam jangka pendek jadi karena tadi modal aktif itu ada pas ada efek hutang lalu ada persediaan disini dia bisa berubah-ubah kalau modal aktif jangka pendek atau jangka panjang disini kalau untuk yang jangka dan disini untuk aktif lancarnya berarti habis tali proses produksi berarti dia kurang dari satu tahun disini masuknya dalam jangka pendek ya teman-teman karena kan dia kurang dari satu tahun dapat diuangkan secara cepat dan instan lalu kecepatan berputaran setiap elemen aktif lancar tidak sama jadi sebagai contoh ini ada piutang berubah menjadi khas lebih cepat dibandingkan persediaan sedangkan kalau modal aktif dengan aktif tetap disini aktif yang tahan lama yang tidak atau secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi jadi ini yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya aktif tetap itu kayak ada tanah gedung pabrik mesin peralatan kantor jadi yang benar-benar memang posisinya itu tetap tidak berubah-ubah setiap tahunnya kita lanjut ke modal aktif berdasarkan fungsinya untuk modal aktif berdasarkan fungsinya itu ada modal kerja sama modal tetap kalau modal kerja disini berarti kelebihan dari aktif lancar di atas utang lancar kalau modal tetap berarti selisih antara total aktifa dengan aktifa lancar seperti itu oke nah kalau untuk yang modal pasif disini dilihat dari sumbernya modal pasif dapat dibedakan menjadi dua ada modal sendiri dan modal asing kalau modal sendiri itu dia biasanya modal badan usaha tapi kalau modal asing disini berarti dia pinjaman atau kreditur disini teman-teman bisa lihat kalau untuk modal sendiri itu berasal dari modal yang dari perusahaannya sendiri jadi kayak ada saham simpak panan cadangan terus laba yang ditahan seperti itu jadi benar-benar yang kita milikin jadi perusahaan yang milikin sedangkan kalau modal asing disini merupakan modal yang berasal dari kreditur dan merupakan hutang kewajiban bagi perusahaan jadi seperti hutang jangka pendek hutang jangka menengah dan jangka penjang oke mungkin jelas atau ada yang belum jelas sampai sejauh ini oke ada pertanyaan boleh ada yang ditanyakan iya bu di pelajaran kita yang terdahulu kan kita belajar tentang laporan keuangan ya ya tentang pengantar manajemen keuangan iya gak maksudnya di mata kuliah yang lain di mata kuliah akutansi itu kan di laporan neraca atau posisi keuangan itu kan dicantumkan ada aset tetap di sana tadi disebutkan oleh ibu kalau salah satu modal konkrit itu adalah aset ya yang ada di aktifah itu modal konkrit nah kalau aset itu kan mengalami depresiasi atau penyusutan nah berarti yang disebut modal konkrit itu nilai perolehannya atau setelah dikurangi depresiasi modal konkrit berarti dia setelah dikurangi depresiasi hitungannya oke oke bu cuman itu aja pertanyaannya oke terima kasih dengan mas siapa tadi dengan mas oki bu mas oki lagi mas oki aktif sekali ya yang lain ada suaranya gak nih saya coba ingin tanya ke mbak Mifta Milva halo mbak ya bu mau tanya bagaimana memanage keuangan keuangan saya kan ini gimana dengan modal yang sedikit bagaimana memanage antara keinginan dan kebutuhan saya pengennya kebutuhannya sebenarnya kan kebutuhan saya kuliah mungkin ongkos pergi kuliah kemudian pakaian kemudian makanan kemudian bayar uang kos sedangkan keinginan beli skin care beli tas kemudian pengen ngemol bagaimana memanage keuangan antara kebutuhan dan keinginan bu ya memanagenya salah satu triknya itu harus bikin laporan keuangan jadi kita tahu mana prioritas kita terlebih dahulu terus mana yang penunjangnya seperti itu karena tetap ya kita hidupkan harus memprioritaskan yang penting-penting dulu nanti kita bikin laporan ibaratnya kayak buku aja buku kecil gitu nanti Mbak Milva bisa catet sebulan dikasih sama orang tua misalnya 1 juta seperti itu nanti ditulis bayar kos berapa terus makan berapa itu dihitungkan semua nanti sisanya mungkin bisa dipergunakan buat kayak beli baju terus nongkrong ke cafe sama teman-teman mungkin seperti itu gitu ya Mbak Milva dapat dipahami iya bu terima kasih bu soalnya sering awal bulan nanti nongkrong di cafe akhir bulan makan indomie bu iya ya memang ya mahasiswa zaman sekarang yang penting update iya bu terima kasih bu baik lanjut ya untuk tadi kita modal pasif tadi ada modal sendiri yang memodal asing gimana sudah jelas ya sampai sini lanjut ke modal sendiri berarti di sini ada saham biasa saham biasa memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba dan memiliki hak suara lalu saham preference atau saham prioritas di sini memberikan prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa lalu prioritas mendapatkan kekayaan saat likuidasi serta tidak memiliki hak suara jadi di sini teman-teman sudah bisa melihat perbedaannya ya kalau modal sendiri itu kan tadi ada salah satunya saham saham itu dibagi lagi ada saham biasa ada saham preference di sini teman-teman sudah bisa lihat perbedaannya lanjut ke modal asing karena tadi modal pasif itu ada modal sendiri serta modal asing kalau untuk modal asing ini dibagi ada yang kurang dari satu tahun ada yang satu sampai sepuluh tahun dan ada yang lebih dari sepuluh tahun nah kalau modal asing yang kurang dari satu tahun ini ada kredit rekening koran ada kredit dari penjual serta ada kredit wesel jadi kalau kredit rekening koran di sini teman-teman bisa lihat kredit yang diberikan oleh bank dengan batas pelafon tertentu yang tidak diambil sekaligus tetapi sesuai dengan kebutuhan jadi teman-teman misalkan ya nanti nih teman-teman kalau menjadi seorang manajer pengen ngambil utang pengen ngambil kredit gitu ya untuk bangun kantornya keluasan kantor atau nambah cabang nah ini nanti teman-teman bisa nih ambil kreditnya di bank tapi pengajuannya misalkan satu M sedangkan teman-teman pengen bangunnya itu hanya 500 500 dulu nah ini nanti bisa dikatakan dengan kredit rekening koran jadi diambil sesuai dengan kebutuhan seperti itu 5 menit lagi mbak lalu ini ada kredit dari penjual kredit yang terjadi jika terjadi penjualan secara kredit dan kredit result atau kredit yang diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli bayar dari pemasok oke ini saya ada satu pertanyaan tadi yang sudah saya jelaskan modal pasif itu ada dua mungkin ada yang ingin menjawab apa aja itu modal pasif nanti yang bisa menjawab saya kasih bonus buat nilai kuis kita minggu depan ayo yang tadi sudah saya jelaskan ada modal pasif itu ada dua teman-teman dari kelas manajemen keuangan satu ini ada yang bisa menjawab kalau bisa nanti saya kasih nilai bonus buat kuisnya modal sendiri dan modal asing bu ya modal sendiri itu apa mas modal dari kantong sendiri bu modal dari perusahaan ya kalau untuk modal asing modal dari pinjeman betul sekali ini dengan mas siapa mas rahmat bu oke mas rahmat berarti nanti kalau ada kuis kita minggu depan misalkan ada kuis mas rahmat dapet bonus ya untuk nilai kuisnya dapet nilai tambahan karena sudah tidak perlu ikut UTS ya bu ya tetap ikut mas cuma nanti dapet nilai tambahan mas ya makasih bu oke ya ya bu ya bu Yadin gimana mas Zainak ya bener ya sedikit bercanda sedikit nih bu kan tadi mengatakan ada tiga kredit ya kan bu ya ada koran ada penjual ada wesel ya bu nah ini sekiranya mas kawin apa ya bu untuk biar saya tidak kredit pada jendengan kartu merah bisa aja nih mas ya nih ya suasana biar 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 memanas ibu oke ya kalau untuk kredit koran ini ini kan harusnya di print atau di bagaimana bu terus yang kedua kan setiap bulan kan ada kredit koran kan bu dari ya bank gitu kan ya betul ini tujuannya untuk kredit rekening koran sendiri sebenarnya untuk apa sih bu gitu ya mungkin itu bu terima kasih ya kalau untuk tujuan kredit rekening koran itu balik lagi ya mas ya yang tadi awal sudah saya jelaskan dia ini lebih menerapkan kredit yang sesuai dengan kebutuhan jadi ketika kemampuan dia bayarnya itu sebenarnya aslinya mas Zainal ketika jadi manajer bisa nih kredit 1M mampu bayar perusahaannya tapi gak butuh sebenarnya 1M itu hanya butuh 500 kayak gitu kan karena kan pembangunan tidak mungkin dalam waktu sehari atau sebulan jadi pembangunan cabang kantornya misalnya kayak gitu nah itu disimpan dulu nah jadi untuk tujuannya itu biar sesuai dengan kebutuhan seperti itu mas ya bu terima kasih atas pertanyaannya cukup dulu ya cukup Mbak Realin cukup ya langsung menutup ya pak baik terima kasih atas partitifasinya sore hari ini teman-teman pada pertemuan kedua sampai ketemu lagi minggu depan semoga sehat selalu dan tetap semangat walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam walaikum salam walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan untuk diberi komentar sesuai dengan pengamat yang di P4 ya Mas Rahmat Al Hakim ya monggo terima kasih keterampilan penguatan memberi penguatan 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 ya terima kasih sedikit saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap ibu dosen Realin para 3 SEMM dari UMK untuk opening tadi sudah cukup bagus dimana secara verbal tadi ibu Realin telah menjalin kehangatan dengan mahasiswa yang saya catat di sini tadi sempat menanyakan kondisi kesehatan mahasiswa itu mungkin salah satu jenis penguatan verbal untuk membangun kehangatan tadi terus kemudian akan tetapi agak menurun penilaian saya agak menurun ketika dari pembukaan masuk ke hampir ke inti tadi transitnya itu kalau menurut saya terlalu gini ibu Realin itu memberikan token halo Pak Ramad itu langsung diberikan token berupa apa namanya tadi nilai nilai tambahan nilai kalau gak salah tadi pas Pak Saufi merespon dari pertanyaan ibu Realin terus walaupun kita apa namanya daring tatap maya itu tetapi sebetulnya mungkin kalau menurut saya ini kalau menurut saya penguatan non-verbal itu bisa ditunjukkan dengan mimik mimik wajah terus kemudian pandangan mata tetapi ini saya belum menangkap dari ibu Realin mohon maaf ya ini saya hanya mencoba mengamati saja karena mungkin ibu Realin terlalu fokus dengan membaca slide-nya kalau saya perhatikan seperti itu sehingga mungkin walaupun ini kontak mata dengan dengan layar kameranya itu kurang tertangkap dari saya terus kemudian kekurangan yang selanjutnya ini catatan saya kurang memberikan apa ya kesempatan atau memancing pertanyaan kepada mahasiswa sehingga muncul respon ada kesempatan bagi ibu Realin untuk memberikan reaksi dan aksi penguatan tersebut terus kemudian catatan yang terakhir tadi ketika memberikan pertanyaan itu sudah menjajikan token dulu kalau menurut saya mungkin kurang-kurang tepat mungkin sebaiknya kalau sudah hadap token itu diberikan nanti akan saya berikan itu kayaknya kurang-kurang tepat sehingga motivasi mahasiswa itu akan berbeda mungkin itu Bapak secara keseluruhan cukup bagus tapi sudah nyaman kita melihat kure Realin terima kasih Bapak terima kasih sama kita ya kita minta mahasiswa yang tadi belum komentar karena gangguan sinyal ya Mas Yudi Setiawan dari Bangka Beritung ayo tadi hilang sinyalnya enggak apa-apa terus baik terima kasih Pak Lamijan mohon maaf tadi ada gangguan audio mengikuti kuliahnya Bu Realin itu di pertengahan di pertengahan kesini-sini saya bisa melihat pertama gaya pemaparan yang seperti dikatakan Pak Hama tadi sebetulnya ya mimik mimiknya masih belum tapi secara penjelasan saya sudah paham paham sepuluh saya bukan orang keuangan tapi dengar kayak rekening koran itu saya familiar mungkin kalau saya mahasiswa mungkin sebelum masuk kelas saya sudah ada background knowledge artinya memang tidak terlalu kesempatan untuk menerima materi yang disampaikan oleh Bu Realin mungkin beda kasus kalau mahasiswanya belum punya pengalaman tentang itu belum punya background knowledge maka mereka harus ekstra artinya memang dosen disini harus lebih detail lagi menjelaskan terkait materi yang disampaikan itu yang pertama kemudian yang kedua kalau saya melihat untuk kalau kita simulasinya kuliah online saya melihat ini sudah representatif dari sisi powerpoint-nya sudah menarik jadi kadang-kadang ada apa namanya itu yang mahasiswa itu kadang-kadang dia tidak tertarik dengan slide kita akhirnya dia off cam gitu ya jadi kalau saya melihat dari penampilan presentasi sudah baik walaupun tadi ada beberapa yang mesti didekatkan benar kata Mas Rahmat tadi token kalau bisa langsung dikasih jangan nanti takutnya nanti mereka di php-in takutnya hujung-hujungnya mereka jadi males lagi kan aduh lah tadi dikasih poin ini gimana nih atau kita yang lupa mungkin kan karena kasih kan jelaskan ada lagi komentar silahkan kalau Mas Bien Risen mungkin ada tambahan dari Mas Bien dari UM Gombong kalau saya bukan komentar sih Pak tapi lebih ke arah apa ya maksudnya kan saya juga kurang sebetulnya enggak terlalu tahu apa yang namanya keuangan kayak gitu-gitu tapi kurang kebersi dek mas kepalanya gantengnya bukan main gitu ya maksudnya tadi menyambung yang dibilang siapa yang manajemen keuangan Bu Milfa apa ya Bu Rialin bukan Bu Milfa tadi bertanya Pak yang masalah memanajikan keuangan kayak gitu itu seorang wanita aja kayak gitu Pak maksudnya terus gimana kita yang cowok gitu kan sementara kita orang-orang yang seperti saya pribadi yang masih sendiripun ya belum tahu cara memandaj uang baru tahu Pak kamu jadikan sendiri Mbak Rialin ya juga eh katanya baru nikah selesai belum ada setahun gitu iya Pak betul makanya bertanya apa namanya maksudnya meluruskan bahwasannya tidak semua wanita juga laki-laki pun sama sebenarnya jadi ya saya sih sudah bagus untuk Bu Rialin mantap ya terima kasih Mas Bianto coba komentar singkat apa kesan yang diberikan kepada Mbak Rialin ayo Mas Bianto mana ini ya Pak ya Pak ya untuk pembahasan mengenai manajemen keuangan saya sudah bagus Pak tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu dijelaskan tadi mungkin bisa diterapkan antara misalkan memanaj keuangan untuk biaya operasional internal perusahaan dengan biaya perbedaan investor itu mungkin perlu di lebih mendalam lagi itu saja Pak saya sudah bagus ya bagus semua jadi saya komentar juga pertama karena diminta untuk memberikan keterampilan memberi penguatan jadi perhatian lebih beberapa hal yang terus saya sampaikan intonasi suara bagus kuat memang dosen harus begitu punya suara yang kuat seperti suaranya WR1 Bu Sulis peras ini yang kenal saya dengan Mbak Ening karena saya ngajar juga di UMK sudah berapa likuran tahun 20 tahun 20 tahun lebih ngajar di sana di samping juga mengajar pokok di Semarang kemudian yang berikutnya kecepatan bicara cukup sebagai seorang dosen vokal jelas penguatan di dalam pembukaan tadi ada apersepsi capaian pembelajaran yang disampaikan kaitan dengan materi penyampaian tuntut penguatannya yang kurang jadi penguatan kurang menonjol karena sampean diminta untuk menyampaikan penguatan tetapi penguatan yang diberikan mungkin penguatan perbal non-perbal misalnya itu termasuk juga penguatan yang seperti di halaman 3637 itu dengan cara penggunaan yang lain variasi itu tadi belum menonjol meskipun sudah ada jadi kalau kita diminta apa ya itu yang ditonjolkan kalau mengajar biasa berbagai penekanan kemampuan keterampilan itu kita gunakan mana yang paling cocok tapi yang lain lain it's okay cuma nanti kalau ada penekanan apa yang perlu diberikan karena penguatan itu akan memberikan kesan yang luar biasa pengalaman saya waktu kuliah S1 S1 yang pertama tahun 80 sampai sekarang masih terkesan karena apa bisnis saya memberikan penguatan yang tepat untuk saya selalu saya kenang terus karena baik yang baik tidak baik pun sudah dikenang baik kita tepuk tangan yang serius kita terkesan kita teruskan saja ya untuk yang satu kali nanti setelah ini sholat yang sholat kalau dipotong tinggal satu rasanya kurang bagus nanti kendu lagi tidak panas lagi dingin lagi memanasinya cukup lama nanti kita teruskan dosen kelima dan P kelima dosennya Mas Yudi Setiawan dan pengamatnya Mas Jainal Abidin Mas Yudi Setiawan dari Bangga Beritung Jainal Abidin dari Pati pesan tenan Pati yang lain sebagai mahasiswa yang nanti mahasiswanya yang belum ditunjuk mungkin saya lupa silahkan untuk meminta waktu untuk komentar silahkan oke monggo Mas Yudi Setiawan ini suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu Alhamdulillah sekarang terdengar jelas nanti audionnya hilang lagi Pak di tengah penjelasan enggak enggak ya Pak ya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore mahasiswa sekalian ketemu lagi dengan saya Mr. Yudi kali ini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya pertemuan ke-6 jadi dua pekan lagi itu akan ada midtest jadi ada materi yang sebelum midtest ini yang ingin saya sampaikan dan ini lebih sifatnya ke praktik seperti itu dan sebelum kita masuk ke materi yang sudah saya tampilkan di awal silahkan rekan-rekan sekalian lihat kalian lihat semua disitu ada judulnya yaitu pronunciation and fluency jadi untuk materi kita hari ini kita akan lebih menekankan kepada praktik dan saya disini juga sebetulnya yang mengajarkan pronunciation ini lebih efektifnya itu native sebetulnya tapi karena saya orang Indonesia jadi ya gak apa-apa nanti kita akan ada bantuan audio seperti itu sebelumnya kita sudah mempelajari di pertemuan ke-5 kita sudah mempelajari teorinya yaitu terkait fonetik waktu itu saya menjelaskan bahwa kalau kalian lihat di kamus kamus yang standar Inggris Indonesia itu di kamus itu ada cara-cara membacanya yang simbolnya itu unik-unik gitu ya nah disana kita sudah pelajari fonetiknya seperti apa dan di pertemuan kali ini kita akan mempraktekkannya seperti itu tapi lebih ke varian-variannya jadi pronunciation yang ingin saya tekankan di pertemuan kali ini itu lebih ke varian-variannya mungkin dari kalian senang nonton film mungkin dari kalian senang dengerin lagu atau punya aktor-aktor dari yang favorit nah nanti kita akan lihat seperti apa ternyata bahasa Inggris memiliki banyak sekali pronunciation yang berbeda-beda seperti itu nah sebelum kita mulai saya ingin sedikit memberikan apa namanya ini opening video jadi nanti kalian silahkan tonton dulu sebentar nanti kalau agak macet-macet saya akan kirimkan linknya lewat chatbox nanti kalian bisa play sendiri nah ini durasinya nggak terlalu lama ya paling 2 menit seperti itu coba saya putar dulu videonya oke baik sebentar nah bisa kelihatan semua videonya bisa pak bisa ini ya ini kalau lewat zoom ini biasa ya agak-agak ngelag-ngelag gitu tapi nggak apa-apa kita coba kalau nanti misalkan ada yang mau nonton lebih jauh ini nanti saya share di chatbox nya oke chatbox nah itu saya sudah share di chatbox sekarang saya play kita tonton bersama-sama disini dia akan menjelaskan apa sih perbedaan pronunciation ya mungkin kalau di dunia ini kita tahunya cuma bahasa Inggris itu satu pengucapan ternyata bahasa Inggris itu bisa beragam pengucapan nya jadi banyak sekali faktor yang melatar belakang itu oke sekarang kita putar dulu oke saya cut dulu disitu ya jadi disini ada tiga orang American British dan Australian jadi ada tiga bahasa Inggris yang mereka mengucapkan satu kata itu ternyata kalau diperhatikan sangat berbeda ya nah kalau kita mau yang mana ya terserah gitu ya kadang-kadang kalau orang Indonesia kan mix ya kadang-kadang American paginya kalau siangnya itu bisa British malamnya bisa Indonesian English gitu ya jadi campur-campur buat Inggrisnya ya tapi setidaknya kita bisa melihat oh ternyata ada perbedaan dan variasi dari pengucapan oke sekarang kita lanjutkan dulu tomato 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 oke disini American dia lebih ke A ya tomato sedangkan British dia lebih ke A tomato nah ini ini perbedaannya ya jadi agak sedikit kontras sekali perbedaan antara Inggris dan Amerika water water nah ini lebih kompleks lagi ya air ada yang water ada yang water yang lidah-lidahnya agak cadel gak nyampe itu Inggris biasanya ya jadi mereka mengucapkannya itu agak agak gimana ya agak keren keren sih ya cuma ya itu kadang-kadang kalau gak paham bisa gak ngerti juga yang gak mudeng oke lanjut coffee 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 dog 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 shark 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 zebra 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 oke yang disini sangat ketara sekali American dia bilang zebra ya bukan zebra kalau kita bilangnya zebra cross ya ini zebra itu ya jarang sekali kan dengar orang Indonesia bilang zebra cross jadi kadang-kadang orang Indonesia tuh ngambil yang lebih apa ya yang lebih gampangnya ya gitu ya oke oke ini panjang videonya ada tiga menitan saya sudah share di chatbox tapi setidaknya ada beberapa kata yang sudah saya sampaikan ya disini jadi nanti kalian bisa repeat-repeat dan repeat oke nah habis ini kita akan punya semacam praktis ya nanti saya minta ada beberapa nih yang harus mencoba praktis untuk di pronunciation dan fluency ya seperti itu oke saya kembali dulu ya ke layar utama nah kita lanjut kita kembali lagi ke sini sebentar mana saat saya nah kita kembali ke sini ya jadi sebetulnya video tadi itu secara sederhana ya I would like to show you that there are minimum at least three different variants of English pronunciation jadi ada minimal sekali tiga ya tiga walaupun dari sisi varian ini banyak sekali ada beragam sekali ya seperti itu tapi ya paling tidak ya kalian nanti harus tahu ada tiga American British dan Australian seperti itu ya Indonesian English tidak ada ya jadi jangan ditambah-tambahkan gitu ya oke kemudian pertanyaan saya kemudian adalah apa sih pronunciation nah ini 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 sangat ini sekali ya mungkin yang baru tadi mendengarkan mungkin bisa dapat gambaran ya apa sih pronunciation nah ini coba saya pengen tanya satu orang ya satu dua orang coba minta tolong ini coba saudara Shawki kira-kira menurut Shawki ini kenapaan sih itu yang seperti yang di video tadi kira-kira pronunciation itu apa itu pronunciation is about how to pronounce atau bagaimana cara kita mengucapkan oh ya benar benar bagaimana cara mengucapkan oke nanti Shawki nanti saya minta tolong untuk praktekan nanti saya kasih kata nanti kita lihat prononcenya seperti apa nggak apa-apa nanti coba sebisanya oke terima kasih Shawki kemudian satu lagi deh karena tadi ada boy sekarang sekarang girl nah coba saya ke Milva minta tolong ke Milva oke sir oh ya ada ya ada sir oke Milva kira-kira menurut kamu itu prononcenya itu yang seperti disampaikan Shawki atau kamu punya pendapat yang beda gitu pronon itu perbendaharaan kata ya perbendaharaan kata oke ada lagi yang kamu tahu tentang prononcenya kira-kira selain perbendaharaan kata pengucapan ya nah iya benar sekali itu ya pengucapan tapi nggak apa-apa ya karena ada bersinggungan sub-skill itu bersinggungan sekali kalau kosa kata itu dia lebih ke vocabulary ya perbendaharaan sedangkan disini yang kita lebih vocabulary ya perbendaharaan ya serba nggak apa-apa jangan takut salah belajar bahasa inggrit itu yang penting berani aja gitu ya oke nah tapi ya kalau kita mengacu ke penjelasan dari beberapa kamus ya kalau kita lihat disini Oxford bilang seperti yang disampaikan tadi Shawki ya yaitu pronunciation itu adalah cara bagaimana orang mengucapkan kata dari sebuah bahasa ya the way in which particular person pronounces the words of a language jadi artikulasinya seperti apa kemudian mangap-mangapnya seperti apa gitu ya itu kayak gitu ya saya contohkan saya punya teman itu orang Australia ketika dia bilang hari ini ya kalau kita kan biasanya taunya today gitu ya mulutnya males buka ya today contoh kalimat misalkan I can hear today nah itu orang pasti tahu cuma orang Australia agak berbeda mungkin ya mereka mengucapkan kata today itu mulutnya agak terlalu lebar sehingga mereka bilangnya I can hear today seperti itu jadi seolah-olah kita mengartikan saya datang kesini ini untuk mati to die tapi maksud dari orang Australia itu adalah today nah ini yang harus kita pahami ketika kita belajar pronunciation artinya kita juga belajar tentang budaya mereka seperti itu oke orang Afrika nanti beda lagi nanti kita bahas di slide selanjutnya ya kita berbeda perbedaan-perbedaan variasi tapi kalau menurut Webster ada lagi yaitu the act of manner of pronouncing something gitu ya cara mengucapkan sesuatu itu tadi yang seperti kata shawfi nah tanpa berpanjang lebar saya pengen coba ya nah ini saya pengen praktekan langsung kita namanya pronunci yang namanya pronunci itu ya praktis ya ini ada beberapa kata saya minta coba ke realin dulu nih karena yang muncul disini ini ada realin ini panggilan kamu apa realin helin oh ya saya lupa soalnya ini banyak sekali mahasiswa kita oke silahkan Rere kira-kira menurut kamu ini beda dua kata ini pengucapannya gimana Rere si satu lagi si iya coba sekali lagi deh saya pengen denger yang agak jelas ya si ini kan melihat si yang ini artinya kata sekali lagi coba Rere si yang satunya lagi si oke terus ada lagi yang ini coba si yang satu lagi si si aduh kok oke sekarang saya balik ini ada empat kata tapi ada tiga kata yang sebetulnya berbeda ada si ada si ada si nah yang kedua ini apa bedanya laut dengan melihat nah ini penting sekali ya ketika kita belajar pronunciation itu jangan sampai nanti kita salah mengucapkan sekarang saya tanya ke Henning dulu ya Rere ya Rere sorry ya dari kira-kira menurut kamu apa perbedaannya antara kata melihat dengan kata laut ada bedanya gak kira-kira pengucapannya harusnya beda sih Pak tapi gak tahu gimana oke yaudah artinya beda tentu artinya pasti beda ya cuma pengucapannya kita gak tahu beda apa enggak oke saya lanjut dulu ya saya lanjut dulu nah ini ada lebih kompleks lagi coba saya minta satu orang yang lain saya minta tolong baca siapannya Gustaf saya minta tolong ke Gustaf nih Gustaf di sana ya oke yang ketiga ini kira-kira bacanya gimana Gustaf menurut kamu pakai java anglis ya ya menurut kamu gak apa-apa ini kita belajar salah-salah gak apa-apa coba follower terus satu lagi flower oke lebih gampang halo ya halo ya menurut kamu yang paling gampang itu pengucapan tepung atau pengucapan yang artinya bunga yang bunga bunga ya oke karena sering pakai oke terima kasih Gustaf ya coba saya panggil satu lagi nah ini biar saya pengen tahu dulu nih ya Wisang Gini oh sorry Wisang Gini sebagai sorry nanti aja Wisang Gini nanti aja Zainal Abidin saya minta tolong nih bantu saya coba ini kira-kira baca dua kata ini gimana Zainal Abidin halo halo Zainal oh lagi ke toilet mungkin ya oke yaudah ada gak Zainal Abidin oh lagi ke toilet iya iya sorry ada ya udah balik dari toilet ya oke kira-kira ini yang sebelah kiri yang ini ya lihat kursornya ini tepung sama bunga menurut kamu ini perbedaan cara membacanya gimana tepung tuh flor ya terus bunga flour oke yaudah saya luruskan langsung ya biar gak bertanya-tanya ini ya oke tadi Zainal Abidin sudah mengucapkan dua kata Rere juga sudah tadi ada juga Gustaf ya nah jadi gini dalam bahasa Inggris itu ada istilahnya homophone homophone itu bunyinya sama ada yang namanya homograph tulisannya sama bacanya beda ada ya misalkan red kalau verb 2 dia bacanya red tulisannya sama nah ini tulisannya beda bacanya sama misalkan tepung itu bacanya bukan flor kalau flor itu artinya lantai beda lagi nah ini bacanya tetap sama yaitu flower sedangkan yang sebelah kanan juga sama bunga itu bacanya juga sama yaitu flower jadi tidak ada perbedaan nah ketika nanti di kalimat gimana ketika kita speaking gimana kita bisa membedakan kedua mana ini tergantung dengan konteksnya tergantung dengan konteks misalkan flower ini benda yang tidak bisa dihitung sedangkan flower bunga dia benda tapi dia bisa dihitung jadi nanti kalimatnya sesuaikan dengan konteks gitu ya kira-kira nah kita lanjut lagi ada masih banyak kata-kata disini nah ini coba satu lagi deh nanti dua lagi kalian bisa latihan di rumah ya satu lagi saya minta tolong coba Brian coba Brian atau Brian saya panggilnya ya ini Brian silahkan Brian oke Brian let's try oke let's try Brian nih ada dua kata nih Brian nih ya yang ini ini kursor saya di kiri pojok bawah ya dan ini sama yang satunya lagi ini menurut kamu ini cara membacanya gimana Brian here oke yang kanan nah ini yang susah pak gak apa-apa loh kita belajar ini kan namanya belajar ya gak apa-apa coba aja menurut kamu here sama here nah itu nah itu gaya British oke terima kasih ya Brian ya oke jangan langsung luruskan nah ini here ini artinya disini here ini artinya mendengar beda kelas kata tapi dia sama pengucapannya mirip ya seperti itu kalau yang kiri ini arti bacanya here tekan ya here nah itu coba tadi Brian ikutin gaya bisa gak ya here nah itu dia bener sekali ya oke keren banget ya baru pertama belajar udah bisa nih nah yang sebelah kanan ini bacanya here coba Brian here nah itu udah bener ya nanti kamu ulang-ulangin terus ya nanti pertemuan selanjutnya atau ketika midtest kalau ada speakingnya itu nanti saya nah jadi tolong di ulang-ulang terus oke nah ini ada kata-kata yang lain cuma nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya aja ya jadi biar kita lebih hemat waktu 5 menit lagi mas 5 menit lagi baik nah ini varian-varian bahasa inggris itu sebetulnya pronunsisnya beda-beda ya ada british kalau kalian lihat yang film reporter itu ya dia pakai accent british ya yang water jadi water paper jadi paper gitu-gitu tuh videonya pendek banget ya american dia lebih kental water jadi kalau saya ngajar itu biasanya yang er-nya itu ke belakang ya er gitu nah itu pengucapannya kemudian ada australian new zealand english yang tadi saya contohkan comeback menjadi comeback gitu ya today menjadi today gitu ya kemudian ada south asian english ini biasanya orang singapore gitu ya kalau kalian pernah denger ada lah-lah-lah-lahnya misalkan kemon lah gitu ya ada lah-lahnya itu nah ini ini variasi-variasi yang lucu sebetulnya tapi memang dipakai dan yang terakhir african english african english ini agak sedikit berbeda kalau dia biasanya akhirannya ion ya ini karena faktor budaya dia dijajah oleh portugis jadi rata-rata kalau orang afrika itu bilang position mereka gak bilang position mereka bilangnya position nah seperti itu kira-kira ya person menjadi person gitu jadi kadang-kadang kalau kita gak mudeng ya ini ngomong apa gitu ya tapi itulah namanya budaya itu bahasa juga ya culture oke kemudian disini ada cara-cara meningkatkan untuk berbahasa english yang baik gitu sebetulnya tergantung ya kalau misalkan kalian ingin menguasai yang penting lancar itu kalian bisa ngomong aja dulu tanpa memperhatikan grammar jadi kalau saya tulis disini intinya gak usah takut kayak tadi mau ngomongnya floor mau ngomongnya apa itu yang penting fluensinya dulu itu kalau misalkan ditekankan di fluensinya ya tapi kalau memang pengen bagus gitu ya pengen enak didengar maka harus ditekankan di pronunciation-nya itu ya jadi ini kira-kira kesimpulannya seperti itu nah kemudian bagaimana menjadi orang yang lancar nah ini coba saya pengen satu orang baca cepat ya ini namanya tang twister nih ini semoga waktunya masih cukup ya kita lihat nih siapa yang berani untuk membaca satu kalimat ini dengan speed yang lumayan cepat oke ada gak nih kira-kira nanti saya contohkan tapi kalian coba dulu atau saya tunjuk kalau gak ada tunjuk aja ya ada yang mau coba satu orang saya mau coba pak siapa tuh siapa tadi biar pakai logat medan boleh pak oh iya boleh boleh gak apa-apa asal pronosa bener ya gak apa-apa silahkan milva silahkan a big black dog on his big black nose oke tepuk tangan dulu luar biasa sekali luar biasa udah lempeng gitu ya bagus banget ya oke ini kalau artikan seekor hama hitam besar menggigit seekor anjing hitam besar di hidungnya yang hitam dan besar kalau diartikan kira-kira seperti itu ya cuma mengucapinnya ini agak beribet ya tadi a big black dog on his big black nose udah bener banget nanti kita latih-latih lagi lah ya oke sebenarnya saya punya satu lagi yang lebih menantang nah ini kira-kira tadi milva masih mau apa dua kapok ya nah kira-kira coba ada-ada lagi satu orang terakhir sebelum kita akhir ini coba boy nih boy nih kayaknya malu-malu tapi mau nih ya oke coba saya coba eh siapa nih rahmat ada gak rahmat masuk gak rahmat yes oh ya please you can try ya this this two sentences silahkan coba kamu baca gak apa-apa mau speednya rendah coba aja dulu ya blepotan gak apa-apa oke 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 the butter betty butter bought was bitter so betty butter bought a bit of bitter butter to make the bitter butter better nah ini memang namanya tank twister ini melatih supaya lancar ya supaya lancar ketika ngucapin teks-teks yang dalam berbahasa Inggris seperti itu nah ini kalian nanti bisa baca ini ada sumber-sumbernya nanti saya kirim lewat masa grup ini kalian bisa browsing ya kuota dari kemudian masih ada ya nanti tinggal dipakai jangan dihabiskan buat yang gak-enggak tuh ya nah nanti di browsing aja nih materinya gak banyak kok paling 2 menitan paling berapa juga si pak oke satu orang satu orang untuk mensummer kira-kira coba kembali ke Riri Riri masih disitu ada Riri masih pak oke menurut kamu kira-kira tadi kita belajar apa dan apa sih dampaknya terhadap sehari-hari menurut kamu gimana tadi belajar tentang pronunciation pengucapan manfaatnya kita jadi lebih paham mana kata-kata yang kayak pengucapan yang benar menurut tadi orang orang Amerika Australia Eropa jadi lebih paham itu sih pak lebih pengucapan baik baik nah itu itu baru pemantik saja nanti saya harapkan bisa saya kasih nanti materi-materinya lewat WhatsApp group atau nanti lewat LMS yang saya akan share ya materi-materi jadi pekan selanjutnya ketika saya tanya materi terkait di pertemuan hari ini tidak ada lagi pertanyaan atau kalau masih mau bertanya kalian boleh kirim email ke email saya ya jadi boleh email boleh lewat grup atau kalau malu di grup langsung ke saya juga gak apa-apa mungkin itu aja nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya untuk materi pronunciation 2 di pertemuan 7 ini akan sangat menarik karena kita akan banyak praktek terkait pengucapan-pengucapan dalam bahasa Inggris dan mispronounce gitu ya dalam bahasa Inggris mungkin itu aja terima kasih kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya jangan lupa tetap belajar dan jaga protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mas Jainal ya Mas Jainal keliru-keliru ya Mas Yudi yang dosennya untuk variasi dalam gaya mengajar Mas Yudi sendiri ada 10 poin yang dilengahkan cuma 1 dari 10 itu yaitu kesenyapan Mas Yudi maaf catatan saya sama catatan saya sama dengan Mas Jainal jadi poin ketiga kesenyapan yang belum ada kok sama itu terus lanjut jadi kesenyapan ini tidak ada sama sekali dalam kegiatan mengajarnya seharusnya ketika dia mengajar memancing mahasiswa untuk senyap dulu karena apa untuk berpikir sekiranya mahasiswa ini masuk gak sih dengan materi saya mungkin itu karena sembilan ini saya anggap sudah menungkupi semuanya bagus terima kasih Mas Yudi telah mempresentasikan dengan sistem youtuber ini terima kasih itu pak komentar saya cuma satu saja kesenyapan tambahan komentar dari Pak Mas Ano Pak Bias Gale coba Pak Bias Gale baik Pak terima kasih waktunya jadi memang luar biasa ini Pak Yudi untuk penjelasannya juga untuk memancing mahasiswa juga untuk lebih interaktif saya juga setuju dengan metode seperti itu jadi dengan drilling kalau drilling itu kan cara ini melatih pengucapan itu satu persatu itu membuat mahasiswa lebih paham Pak jadi saya setuju dan tertarik dengan penerapan dari Mas ini terima kasih Pak tambahan komentar dari Mas Gustaf ayo baik Pak ini seandainya guru bahasa Inggris saya Pak Yudi saya bakal semangat Pak karena saya emang prononisasinya sangat lemah jadi oke sekarang ke teknik penyampaian Pak betul variasinya sangat banyak hampir tidak ada jeda satu detik pun saya teralihkan jadi dari suara terus mimik muka lalu mengajak interaksi mahasiswa itu menurut saya satu paket lengkap memang mungkin sudah disebutkan tadi keindingan itu nggak ada tapi justru saya malah tergugah apalagi yang bakal dikasih oleh Pak Yudi jadi menurut saya oke juga disini jadi saya bisa belajar banyak dari teknik Pak Yudi tadi bahwa saya mungkin masih kurang interaksi jadi bagaimana Pak Yudi memberikan contoh interaksi antar dosa dengan mahasiswa itu bekal yang bagus buat saya terima kasih Pak Yudi Pak Wisang mahasiswa yang mahasiswa semuanya ditulis untuk semuanya ini panitia ngajarnya Pak Wisang ayo tambahan Pak Wisang ya Pak saya cuma mau bilang this is it ini yang saya cari dari tadi Pak modern penjelasan yang dengan membuat suasana jadi nyaman membuat mahasiswa senang untuk berinteraksi kemudian menghidupkan suasana ini yang saya cari sebenarnya Pak dari tadi Pak saya dari tadi kelihatannya serius gitu loh Pak 7 7 7 7 mungkin masih ada lagi dari mahasiswa yang satu dari Padang sudah komentar gitu ya kemudian yang dari Solo ini ya Realin komentarnya apa ini ingat saja lawan Padang Solo gitu loh ya walaupun dari Kudus maksud saya gitu aslinya apa nambah aslinya saya Cirebon Pak anggap saja Putri Solo Pak Yudi sudah menarik jadi nggak ngantuk sih untuk penutupan kelas mikro teaching ini jadi pokoknya udah komplit sih Pak udah paket komplit terima kasih ya sama mungkin masih ada lagi dari mahasiswa yang lain kalau tidak saya yang komentar ya jadi betul apa yang disampaikan tadi sudah cuma satu yang belum diberikan yaitu kesenyapan tapi semua variasi misalnya tadi variasi suara nomor satu sudah dipakai juga termasuk juga dengan oral tadi ya dengan suara yang nomor 8 sudah digunakan berbagai cara kemudian juga mimik dan gerak sudah ada walaupun dalam bentuk zoom tetapi itu sudah kita rasakan ada kemudian kontak pandang sudah tadi melihat walaupun dalam kondisi seperti itu sudah bisa melaksanakan apalagi kalau sudah di kelas betul ini bisa dilaksanakan kemudian merubah posisi tadi dari gerak Mas Budi saya lihat juga muncul kemudian memusatkan perhatian dengan cara gambar dengan cara tulisan kepaparan itu kemudian dengan peragak-peragak yang cukup memadai peragak visualnya kemudian kaitannya dengan alat bantu tadi sudah dipakai juga alat bantu semuanya kemudian interaksi dengan mahasiswa antar mahasiswa tadi sudah dilakukan semua sehingga komentar saya memang kesenyapan belum muncul semuanya dengan suara yang keras model padang semua dengan medan kalau suara keras medan kira-kira seperti itu dan satu hal untuk semuanya tadi setiap kali boleh kalau sudah diberitahu kalau akan ditunjuk supaya siap tetapi kalau mengajukan pertanyaan jangan orangnya disebut dulu tapi pertanyaannya ditampilkan dulu baru menyebut orang sebab kalau orang ditunjuk dulu baru memberi pertanyaan itu yang ditunjuk itu menderita terpahit yang tidak ditunjuk itu membaca surat Al-Fatih supaya tidak ditunjuk jadi pertanyaan diberikan umum dulu beri kesempatan setengah menit beberapa saat kemudian baru menunjuk supaya berpikir semua tadi hampir semuanya muncul kalau saya tadi sudah saya beritahu nanti kalau tidak siap saya tunjuk maka langsung saya tunjuk berarti Bapak Ibu Mbak-Mbak semuanya sudah siap tetapi saya tidak menemukan istilahnya kekurangan kecuali tadi betul yang disampaikan kesenyapan saja jadi tinggal nanti bagaimana mengolah dari bentuk yang terang-benderang kalau boleh saya katakan yang kencang kemudian juga ada semacam kesenyapan untuk memberikan istilahnya perhatian dan itu tepuk tangan yang luar biasa itu komplit semua ditampilkan ada 10 unsur yang terkait dengan variasi ini sudah ditampilkan oleh Mas Zubi dan tepuk tangan semua dengan demikian selesai di ruang kita dan kita akhiri dan kita masuk lagi ke ruang besar pada pukul 17 30 menit kita gunakan yang sholat-sholat yang istirahat boleh istirahat dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai ketemu di lain kesempatan mudah-mudahan semuanya jadi dosen yang lebih baik di lingkungannya masing-masing dalam rangka membantu presiden mencerdaskan kehidupan bangsa jadi dosen itu membantu presiden ikut mencerdaskan kehidupan bangsa amin kalau mengenamalkan ilmu insya Allah menjadi amal soleh mendapat amin amin cukup sekian bila kita baik berita ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih Pak terima kasih Pak sampai ketemu dengan terima kasih terima kasih sambil menunggu penutupan ya semuanya sukses amin